Ye Chen Feng mendirikan kios. Tuan Muda Ye, orang itu sangat kuat. Dia mungkin Dewa Langit Bintang 5. Kami bukan tandingannya. Tengkorak darah dapat merasakan bahwa pria berjubah mewah jauh lebih kuat dari dirinya, jadi dia memperingatkan Ye Chen. Aku tahu, tapi begitu kita meninggalkan tempat ini, dia tidak akan menjadi ancaman. Ye Chen Feng tersenyum percaya diri. Dengan alam kosmos, dia tidak takut pada pria berjubah mewah yang membunuhnya. Ayo pergi, kita akan menemukan warung yang sepi dan mendirikan warung. Setelah berkeliling, Ye Chen Feng tidak melihat hal lain yang menarik perhatiannya. Jadi, dia pergi ke kios kosong dan mengeluarkan beberapa barang yang sangat berharga yang telah dia peroleh selama bertahun-tahun yang tidak berguna lagi. Kemudian, dia menempatkannya di kios dan menunggu pelanggan. Tuan Muda Ye, gigi, cakar, dan kulit binatang kelas berapa ini? Merasakan aura mengerikan yang berasal dari material demonic beast yang Ye Chen Feng keluarkan, Blood School membelalakan matanya dan bertanya dengan kaget. Ini adalah bahan yang saya potong dari mayat dua binatang leluhur kelas menengah, kata Ye Chen Feng perlahan. Binatang leluhur kelas menengah. Tengkorak darah menghirup udara dingin. Binatang leluhur sangat langka bahkan di medan perang alien, dan tengkorak darah tahu betapa menakutkannya binatang leluhur kelas menengah itu. Dia pernah bertemu dengan binatang leluhur kelas menengah di masa lalu. Jika dia tidak seberuntung itu, dia akan menjadi jiwa yang mati di mulutnya. Tuan Muda Ye, Anda juga menjual keos lotus petals. Hati Blood School menegang saat melihat Ye Chen Feng mengeluarkan keos lotus petals dan buru-buru bertanya. Jangan khawatir, aku punya beberapa kelopak teratai kekacauan ini. Selama kamu setia padaku, aku tidak akan meremehkanmu. Ye Chen Feng tersenyum. Begitu Ye Chen Feng meletakkan barang-barang yang ingin dia jual di kios, seorang wanita berpakaian warna-warni dengan wajah pucat dan aura dingin berjalan mendekat. Dia ditemani oleh dua orang tua. Ini adalah akar leluhur pemutus kehidupan. Wanita dalam gaun warna-warni dengan lembut mengambil akar leluhur pemutus kehidupan berbentuk naga dan memeriksanya. Itu benar, ini adalah akar leluhur pemutus kehidupan. Ye Chen Feng menganggup dan berkata, Namun, lukamu terlalu parah. Kamu telah melukai fondasi hidupmu. Aku khawatir akar leluhur pemutus kehidupan saja tidak akan dapat menyembuhkan lukamu. Kamu bisa merasakan bahwa aku terluka. Wanita dengan gaun warna-warni sedikit mengernyit dan bertanya dengan suara rendah. Ya. Ye Chen Feng menganggup dan berkata, Selain itu, saya memiliki item lain yang dapat digunakan dengan akar leluhur pemutus kehidupan ini untuk menyembuhkan luka berat di tubuh Anda dan mengeluarkan energi dingin, memungkinkan Anda memulihkan kekuatan puncak Anda. Saat dia berbicara, Ye Chen Feng mengeluarkan buah suci roh api yang berusia lebih dari 10 juta tahun. Buah roh api. Mata wanita itu berbinar senang. Kedua lelaki tua yang datang bersamanya juga menunjukkan sedikit kegembiraan. Ini bukan hanya buah suci roh api. Ini adalah buah suci roh api yang berumur lebih dari 10 juta tahun. Kata Ye Chen Feng dengan tenang. Katakan padaku, apa yang kamu inginkan? Wanita berbaju warna-warni menekan kegembiraan di hatinya dan bertanya. Pil leluhur yang menyembuhkan, kata Ye Chen Feng. Kamu bercanda, kan? Meskipun buah suci roh api dan akar leluhur pemutus kehidupan sangat berharga, mereka tidak dapat dibandingkan dengan pil leluhur. Belum lagi aku akan tertarik pada mereka jika aku memiliki pil leluhur. Tanda tanya petik 2. Wanita dengan gaun warna-warni berpikir bahwa Ye Chen Feng mempermainkannya, dan dia berbicara dengan sedikit kesal. Bagaimana dengan ini? Nona, bisakah kamu mengeluarkan barang-barangmu untuk aku lihat? Aku akan bertukar denganmu jika ada sesuatu yang aku suka. Ye Chen Feng merenung dalam-dalam sejenak sebelum dia berbicara. Baiklah. Wanita dengan gaun warna-warni itu mengangguk. Dia mengeluarkan banyak barang berharga dari kediaman guanya dan membiarkannya melayang di udara. Dalam sekejap, orang-orang di Ancestral Street sangat tertarik dengan harta yang dia tarik. Tepat ketika mereka bermaksud untuk mendekatinya, aura mengesankan yang mengguncang langit dan bumi meletus dari dua lelaki tua yang datang bersama wanita itu, dan itu membuat orang-orang di sekitarnya ketakutan hingga mundur berturut-turut dan tidak berani mendekati mereka. Pakar Rilem Daolord Bintang Enam Puncak Ketika dia merasakan kekuatan kedua lelaki tua itu, Ye Chen Feng tidak bisa tidak melirik wanita itu lagi, dan dia memperhatikan simbol di pakaiannya yang mewakili statusnya. Kami akan melakukan pertukaran. Anda dapat memilih dua harta dari harta yang telah saya tarik. Wanita itu berbicara dengan gagah berani. Baiklah. Ye Chen Feng mengangguk, dan kemudian dia menatap harta karun itu sebelum mengendalikan otak pemakan dewa untuk menyimpulkan dan merasakan keadaan sebenarnya dari harta karun itu. Hem, apa ini? Murid Ye Chen Feng menyempit, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat mutiara sederhana yang tidak memiliki satu garis pun di permukaannya. Bahkan dengan kekuatan yang luar biasa dari otak pemakan dewa, ia masih tidak dapat merasakan keadaan sebenarnya dari mutiara ini. Aku mendapatkan mutiara ini secara kebetulan, tapi aku belum mengungkap rahasianya. Namun, ada satu hal yang aku yakini, mutiara ini tidak sederhana. Wanita itu berbicara perlahan. Baiklah, aku akan mengambil mutiara ini dan blutking silkuem ginseng. Ye Chen Feng memilih dua harta dari harta wanita itu, dan kemudian dia memberikan buah suci roh api dan akar leluhur pemutus kehidupan kepadanya. Tetua, ayo pergi. Setelah menemukan item untuk menyembuhkan lukanya, wanita dengan gaun warna-warni tidak tinggal lama, dan dia berbalik untuk pergi. Tunggu. Pada saat ini, Ye Chen Feng tiba-tiba memanggilnya. Apa masalahnya? Wanita dengan gaun warna-warni sedikit mengernyit dan bertanya dengan sedih. Nona, bukankah Anda akan menukar kelopak teratai kekacauan void saya? Jika Anda pulih dari cedera Anda dan menyempurnakan chaos void lotus petal ini, Anda mungkin dapat menerobos ke alam dewa Dao dalam waktu singkat. Ye Chen Feng tidak marah ketika dia bertemu dengan mata dingin wanita itu, dan dia mentransmisikan suaranya. Kelopak teratai kekosongan kekacauan. Wanita dengan gaun warna-warni itu berbinar, dan dia melihat kelopak teratai kekosongan chaos. Dia tahu tentang chaos void lotus petal, dan dia bahkan lebih sadar akan efeknya. Jika kelopak yang Ye Chen Feng jual benar-benar dari chaos void lotus petal, itu pasti akan sangat membantunya dalam menerobos ke alam dewa Dao. Aku akan mengambil chaos void lotus petal ini. Apa yang kamu inginkan? Wanita dalam gaun warna-warni dengan hati-hati mengidentifikasi chaos void lotus petal, dan dia bisa merasakan energi kekacauan yang terkandung di dalam kelopak. Dia bisa membedakan keasliannya, dan dia berbicara dengan acuh-ta'acuh. Bolehkah saya tahu jika Anda memiliki Dao inside fluid? Ye Chen Feng merenung sejenak dan bertanya. Bagaimana kamu tahu bahwa aku memiliki Dao inside fluid? Ekspresi wanita dengan gaun warna-warni sedikit berubah, dan matanya yang dingin memancarkan sinar cahaya dingin, seolah dia ingin melihat melalui Ye Chen Feng. Nona, tolong jangan salah paham. Teman saya memiliki konstitusi konat, dan saya meminta buah wawasan Dao untuknya. Saya tidak tahu Anda memilikinya. Ye Chen Feng menjelaskan ketika dia merasakan permusuhan di mata wanita itu. Baiklah, aku akan bertukar denganmu. Meskipun buah wawasan Dao sangat berharga, selama dia bisa masuk ke alam dewa Dao, wanita berbaju warna-warni itu bersedia membayar berapapun harganya. Setelah ragu-ragu sejenak, dia mengeluarkan kotak brokat dari gua portabelnya dan menyerahkannya kepada Ye Chen Feng. Ketika Ye Chen Feng membuka kotak brokat, energi Dao Insight yang kuat segera terpancar dari kotak brokat. Mozi, buah wawasan Dao ini untukmu. Setelah membuat kesepakatan dengan wanita berbaju warna-warni, Ye Chen Feng memberikan Dao Insight fruit yang tak ternilai harganya kepada Xia Wendy. Tuan muda, lihat pakaian mereka. Mereka mungkin berasal dari istana Nityan. Blood School mengirimkan pesan setelah wanita berbaju warna-warni dan yang lainnya pergi. Iya saya tahu. Ye Chen Feng telah melahap banyak ingatan jiwa orang-orang kuat, jadi dia tahu sedikit tentang istana Nityan, kekuatan terkuat kedua di medan perang alien. Dia sudah mengidentifikasi wanita dengan gaun warna-warni dan dua lainnya melalui simbol di pakaian mereka. Namun, Ye Chen Feng tidak berniat berteman dengan istana Nityan. Dia hanya ingin menukar barang yang dia inginkan dan meningkatkan kekuatannya sesegera mungkin sehingga dia bisa menghadapi masalah dan bahaya yang mungkin dia temui kapan saja. 1642. Panen yang melimpah. Wanita berbaju warna-warni baru saja pergi saat pelanggan lain datang. Berapa bahan dari dua ancestral bis ini? Seorang pria berjanggut dengan alis tebal dan mata besar yang memancarkan niat pedang intens melirik bahan berharga yang ditinggalkan oleh dua leluhur binatang dan bertanya dengan suara rendah. Aku membutuhkan pedang suci roh sejati tingkat tertinggi. Berapa banyak yang kamu miliki? Ye Chen Feng merenung sejenak dan bertanya kapan dia merasakan niat pedang yang dipancarkan oleh pria dengan pedang yang berat. Aku memiliki lebih dari dua puluh pedang suci roh sejati tingkat tertinggi, tapi aku hanya bisa memberimu sepuluh. Kata pria dengan pedang yang berat. Bagaimana jika saya menambahkan ramuan pedang kelas mendalam ini? Dengan pikiran, Ye Chen Feng mengeluarkan rumput pedang kelas mendalam yang dia peroleh dari membunuh pembangkit tenaga listrik Azure Sky Rache Heavenly Master. Baiklah, aku akan memberimu dua puluh pedang suci roh sejati kelas tertinggi. Mata pria dengan pedang yang berat menyala ketika dia melihat ramuan pedang di tangan Ye Chen Feng, dan suaranya bergema seperti drum. Kesepakatan Bahan-bahan dari dua binatang leluhur tidak berguna bagi Ye Chen Feng, tetapi pedang suci roh sejati bermutu tinggi sangat berguna bagi Ye Chen Feng. Setelah mendapatkan dua puluh pedang suci roh sejati tingkat tertinggi, kekuatan formasi pedang kosmos akan terus meningkat. Setelah transaksi, pria dengan pedang yang berat membawa pedangnya yang berat di punggungnya dan pergi dengan langkah yang berat. Seperti yang diharapkan dari tempat yang paling dekat dengan dunia Void God, medan perang alien benar-benar dipenuhi oleh para ahli. Meskipun pria dengan pedang yang berat itu sengaja menyembunyikan kekuatannya, Ye Chen Feng samar-samar bisa merasakan kekuatannya yang sebenarnya dengan bantuan otak pemakan dewa. Dia adalah dewa bintang enam dao puncak seperti wanita dengan gaun warna-warni, dan kekuatannya tak terduga. Setelah menjual lima item berturut-turut, kios Ye Chen Feng hanya memiliki prasasti dao asal kelas mendalam, beberapa artefak suci roh sejati kelas tertinggi, stalaktit yang bermanfaat bagi penanaman ras iblis, dan gulungan kuno. Gulungan kuno merekam True Spirit Saint Art Azure Sky Clan. Teknik Azure Sky, beraninya kau menjual teknik Azure Sky Clan dari Azure Sky Clan. Seorang master dari Klan Langit Hijau secara tidak sengaja menemukan bahwa Ye Chen Feng menjual gulungan kuno. Dia marah dan berteriak keras. Suaranya langsung menarik perhatian banyak orang. Ye Chen Feng melirik kaisar langit dari Klan Grinsky dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Kenapa? Kamu tidak bisa menjual ether esoteric formula. Berat, bagaimana kamu mendapatkan seni rahasia cakrawala? Jika kamu jujur, Klan Azure Ski akan menyelamatkan hidupmu. Ahli dari Klan Azure Ski meraung. Aku mendapatkannya setelah membunuh penguasa langit dari Klan Azure Ski. Apakah kamu punya masalah dengan itu? Kata Ye Chen Feng dengan santai. Para ahli dari Klan Azure Ski akan meledak karena marah. Tindakan Ye Chen Feng tidak diragukan lagi merupakan tamparan bagi wajah Clear Sky Clan. Namun, pertempuran dilarang di jalan leluhur, dan orang-orang ini tidak dapat mengetahui situasi sebenarnya Ye Chen Feng, jadi mereka hanya dapat mengingat penampilannya dan menelan amarah mereka. Manusia junior, kamu punya nyali. Lebih baik kamu berdoa agar kamu tidak jatuh ke tanganku. Kalau tidak, aku akan membuatmu menyesal melawanku. Pria berjubah mewah yang telah dirampok oleh Ye Chen Feng memperingatkan dengan dingin dan pergi bersama beberapa ahli dari Clear Sky Clan. Apakah ini benar-benar teknik langit biru dari Klan Langit Cerah? Ketika orang-orang dari Clear Sky Clan baru saja pergi, seorang tetua berambut putih datang dan melirik Ye Chen Feng dan bertanya perlahan. Dia, Ye Chen Feng menganggup dan berkata, Aku ingin teknik Azure Ski. Sebutkan harganya. Tetua berambut putih berkata dengan suara rendah. Dia ingin membelinya dan mempelajari Divine Sense of the Clear Sky Clan. Jika kamu memiliki ramuan yang dapat membantu temanku menerobos ke alam dewa hantu bintang 4, teknik langit biru ini adalah milikmu. Ye Chen Feng menunjuk tengkorak darah di sampingnya dan berkata, Ramuan ini untukmu. Vena tua membalikkan tangan kanannya dan eliksir seukuran lengkeng dengan sembilan vena eliksir muncul di tangannya. Itu memancarkan aroma obat yang kuat. Ramuan Dewa Tianji Melihat ramuan di tangan tetua itu, mata tengkorak darah menyala. Dia mengenali asal-muasal ramuan itu. Tianji Divine Eliksir adalah ramuan impian semua master. Itu memiliki peluang besar untuk meningkatkan ranah master manapun. Tengkorak darah berada satu langkah lagi dari alam raja hantu bintang 4. Dengan Tianji Divine Eliksir, dia memiliki peluang 90% untuk menerobos ke alam dewa hantu bintang 4. Oke, aku akan berdagang denganmu. Melihat ekspresi tengkorak darah, Ye Chen Feng tidak ragu untuk menukar teknik langit biru untuk eliksir ilahi Tianji di tangan sesepuh. Teman muda, berapa banyak yang kamu jual origin dao style ini? Setelah mendapatkan teknik azure sky, sesepuh tidak segera pergi. Sebagai gantinya, dia melihat prasasti dao asal tingkat mendalam. Ini adalah prasasti dao asal tingkat mendalam. Ini berisi niat dao asal tingkat mendalam. Saya ingin menukarnya dengan armor perang artefak Sein Transcendent Setengah. Ye Chen Feng telah memperoleh fragmen artefak Transcendent Sein dan sangat membutuhkan baju besi pertempuran artefak Sein Transcendent Setengah. Jika dia bisa mendapatkan baju besi pertempuran artefak Sein Transcendent Setengah dan menggabungkan fragmen artefak suci Transcendent ke dalam baju perang, pertahanannya akan mencapai tingkat yang menakutkan. Bahkan daolor peringkat 6 tidak akan dapat menembus pertahanannya dengan mudah. Mahal, sedikit mahal. Penatua berambut putih berkata, tapi prasasti asal dao asal surga sepadan dengan harga ini. Jika kamu benar-benar memiliki armor perang artefak Setengah Transcendent Sein, aku dapat menambahkan harta karun lain ke dalamnya. Saat dia berbicara, Ye Chen Feng mengeluarkan kayu jiwa surgawi dan rumput pengembalian jiwa yang dia peroleh dari alam fana. Penatua berambut putih melirik kayu jiwa surgawi dan rumput pengembalian jiwa dan menggelengkan kepalanya. Aku tidak berharap kamu memiliki begitu banyak harta untukmu. Namun, hanya dua item ini saja tidak cukup untuk ditukar dengan armor pertempuran artefak Sein Transcendent Setengah. Bagaimana jika saya menyertakan potret juta pisau ini? Dengan pikiran, Ye Chen Feng mengeluarkan lukisan sepuluh ribu sabar harta karun roh sejati tingkat puncak yang dia peroleh dari membunuh Tetua Trunin. Itu masih belum cukup. Penatua berambut putih menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku tidak mempersulitmu. Namun, baju perangku adalah baju perang seluruh tubuh. Nilainya pasti tidak lebih rendah dari artefak Sein Transcendent rendah. Senior, bagaimana jika saya memasukkan item ini? Tengkorak darah ragu sejenak sebelum mengeluarkan kotak brokat dari cincin yin dan yang miliknya. Ketika dia membuka kotak brokat, nyala api yang menyilaukan keluar dari kotak brokat. Ini adalah cabang tua dari Divine Sunwood. Melihat cabang yang bersinar dengan nyala api dan mengalir bersama Dawil, mata tetua berambut putih itu berbinar. Baiklah, melihat kalian cukup tulus, aku, aku, akan berdagang denganmu. Saat dia berbicara, sesepu berambut putih mengeluarkan baju perang seluruh tubuh yang bersinar dengan cahaya kemasan. Itu terbuat dari bahan khusus, ditutupi lapisan sisik, dan memiliki paku di seluruh tinjunya. Terima kasih, Senior. Melihat baju perang emas yang diambil oleh tetua berambut putih, Ye Chen Feng segera tahu mengapa dia tidak berdagang dengannya begitu lama. Itu karena kualitas baju perang ini terlalu tinggi. Itu pasti salah satu dari setengah armor pertempuran Transcendent Saint Artifact terbaik. Setelah berdagang, Ye Chen Feng memiliki lebih sedikit harta di kiosnya. Setelah menunggu sepanjang sore, semua harta di kiosnya akhirnya ditukar. Dia telah memperoleh tujuh pedang suci roh sejati tingkat tinggi lainnya dengan kualitas yang baik. Hari mulai gelap, ayo pergi. Ye Chen Feng tidak banyak mengucapkan terima kasih kepada Blood School. Namun, karena tengkorak darah telah membantunya, dia tidak akan memperlakukan tengkorak darah dengan tidak adil. Setelah meninggalkan kios, Ye Chen Feng dan yang lainnya perlahan keluar dari jalan leluhur. Saat mereka berjalan, Ye Chen Feng tiba-tiba berhenti dan melihat ke kios yang ramai. Dia merasa ada harta karun di kios yang membuatnya tertarik. 1643. Ayo pergi dan lihat. Ye Chen Feng mengungkapkan senyum tipis saat dia memimpin Xia Wendy dan Blue Skeleton melewati kerumunan dan tiba di kios paling populer. Hmm. Ketika Ye Chen Feng melihat orang yang menjual harta karun itu, dia tercengang dan memiliki perasaan khusus di hatinya. Meskipun Ye Chen Feng merasa bahwa dia belum pernah melihat orang ini sebelumnya, dia tidak tahu mengapa, tetapi ketika Ye Chen Feng memandangnya, dia merasakan deja vu. Namun, Ye Chen Feng tidak tahu mengapa dia merasa seperti itu. Namun tak lama kemudian, perhatiannya tertuju pada dahan pohon purba yang setebal lengan anak kecil dan dipenuhi space radiance di tangan pemuda itu. Ini adalah cabang tua dari kayu ilahi tata ruang. Mata Ye Chen Feng menyipit saat dia segera mengenali cabang pohon kuno itu. Pada saat ini, banyak maha kuasa yang berkuasa maju untuk meminta harga. Mereka ingin membeli cabang lama kayu ilahi tata ruang dari pemuda tersebut agar mereka dapat memahami aturan ruang yang terdapat di cabang lama. Adik laki-laki, berapa banyak aturan ruang yang terkandung dalam cabang tua dari kayu ilahi tata ruang ini? Seorang wanita muda menawan dengan congsam hitam bersulam bunga peoni bertanya dengan lembut. Tubuhnya yang menggerahkan diuraikan dalam kurva, dan dia memancarkan aroma yang samar. Cabang lama ini berisi lima aturan ruang. Pria muda itu berkata dengan acuh tak acuh. Lima aturan ruang. Ada sembilan level dalam aturan ruang. Tiga level pertama memiliki kekuatan ofensif yang terbatas, tetapi level keempat adalah space dimension dan level kelima adalah space storm. Jika seseorang bisa menguasai mereka, kekuatan mereka akan sebanding dengan keterampilan suci surgawi. Adik, harta apa yang ingin kamu tukarkan? Wanita muda cantik itu terus bertanya. Tidak ada yang istimewa. Selama aku menyukai harta yang kamu tawarkan, aku akan menukarnya. Pria muda itu berkata perlahan. Adik, apa pendapatmu tentang hartaku ini? Wanita muda cantik itu merenung sejenak dan mengeluarkan seutas tali. Ini adalah tali naga putih. Itu terbuat dari tendon naga putih. Itu dapat mengikat ahli manapun di bawah alam dewa dao. Apa pendapatmu tentang menukarnya dengan cabang tua dari kayu ilahi tata ruang ini? Itu terbuat dari urat naga. Setelah mengetahui tentang tali naga putih, banyak orang menarik napas dingin. Klan naga adalah klan besar di dalam Void God Realm. Mereka sangat tirani dan melindungi diri mereka sendiri. Sangat sedikit orang yang berani membunuh anggota klan naga yang maha kuasa dan menggunakan tubuh mereka untuk memurnikan harta. Ini karena begitu klan naga mengetahuinya, itu bisa dibilang hukuman mati. Maaf. Meskipun kualitas tali naga putih ini tidak buruk, itu tidak cukup untuk ditukar dengan cabang tua dari kayu ilahi tata ruang. Pemuda itu menggelengkan kepalanya dan berkata, Jika kamu benar-benar menginginkannya, kamu dapat menukarnya dengan harta lainnya. Bagaimana jika saya menambahkan bulu Phoenix ini? Wanita muda cantik itu menggigit bibirnya dan mengeluarkan bulu lain yang memancarkan cahaya tujuh warna. Phoenix adalah burung dewa yang mahir dalam segudang tao, dan bulunya bahkan mengandung wawasan dao yang kuat. Jika seseorang dapat memperoleh bulu Phoenix dan memahaminya, mereka akan dapat memahami sebagian dari pemahaman dao inside dari Phoenix. Tidak cukup. Pria muda itu menggelengkan kepalanya. Lalu bagaimana jika aku menambahkan dan suci transcendent tingkat rendah ini? Wanita muda yang cantik itu mengeluarkan kotak brokat. Ketika dia membuka kotak brokat, aroma obat yang kental segera memenuhi udara. Hanya dengan menciumnya, seseorang akan merasakan pencerahan. Maaf, tapi dan suci transcendent tingkat rendah tidak tertarik padaku. Pria muda itu menggelengkan kepalanya dan dengan bijaksana menolak. Cabang tua dari kayu ilahi tata ruang sangat berharga. Banyak orang dikejutkan oleh kekayaan wanita muda cantik itu. Mereka tidak mengerti mengapa pemuda itu tidak tergerak. Saya pikir bukan karena wanita itu tidak memiliki cukup keripik, tetapi penglihatan pemuda itu terlalu luas. Dia tidak tertarik dengan keripik itu. N. Untuk dapat mengambil cabang tua dari kayu ilahi tata ruang untuk ditukar, itu cukup untuk menunjukkan bahwa identitas pemuda itu tidak sederhana. Banyak penonton berdiskusi dengan suara rendah. Teman kecil, apa pendapatmu tentang harta karunku ini? Seorang pria botak tinggi dan kokoh dari alam master iblis tingkat ke-6 berjalan ke depan kerumunan dan memanggil menara hitam. Saat menara hitam jatuh ke telapak tangannya, kekuatan mencekik menyebar dari menara hitam. Aura ini begitu kuat sehingga membuat banyak orang yang tidak kuat untuk bernafas menjadi sulit. Bahkan ada orang yang takut dengan aura ini sampai wajah mereka menjadi pucat dan mereka terus mundur. Harta suci transcendent tingkat rendah Melalui aura yang dipancarkan oleh menara hitam, banyak orang mengenali tingkat menara hitam dan berteriak kaget. Orang harus tahu bahwa di domain surga, harta suci transcendent kelas rendah jelas merupakan harta paling berharga dari sebuah klan. Kekuatannya tak terbayangkan. Banyak orang tidak dapat membayangkan bahwa seseorang bersedia mengambil harta suci transcendent tingkat rendah untuk ditukar. Sama seperti banyak orang yang iri dengan keberuntungan pemuda itu, dia melirik menara hitam di tangan pria botak itu dan berkata, Maaf, tapi saya tidak berdagang. Tidak berdagang. Mendengar jawaban pemuda itu, banyak orang yang terkejut. Kenapa harta suci transcendent kelas rendah tidak bisa masuk ke matamu? Pria botak itu sedikit mengernyit dan bertanya dengan agak tidak senang. Itu benar. Meskipun harta suci transcendent tingkat rendah sangat berharga, aku tidak kekurangannya. Jadi, jika kamu menginginkan cabang tua dari kayu ilahi tata ruang ini, kamu perlu mencoba harta lainnya. Pria muda itu menganggup dan berkata, Oke, aku akan menambahkan harta lainnya. Saat dia berbicara, pria botak itu mengeluarkan karang berwarna merah darah yang dipenuhi dengan niat dao yang kuat dari kediaman guanya. Ini adalah karang niat dao tingkat surga. Melihat karang besar yang diambil pria botak itu, mata pemuda itu berbinar. Jelas, dia agak tertarik dengan karang ini. Tepat, aku mendapatkan karang ini di kedalaman lautan bintang. Karang itu mengandung 18 jenis niat dao tingkat surga yang mendalam. Bagaimana kalau menukarnya dengan cabang lamamu dari kayu ilahi tata ruang? Pria botak itu menganggup dan berkata, Semuanya, aku ingin tahu apakah ada orang yang ingin menukar cabang tua dari kayu tata ruang ini. Pria muda itu tidak langsung menjawab pria botak itu, dan dia melihat sekeliling ke semua orang dan bertanya. Tindakannya langsung membuat marah pria botak itu, dan itu menyebabkan ekspresinya langsung menjadi suram. Junior, apakah kamu mencoba menaikkan harganya? Pria botak itu dengan paksa menahan amarahnya saat dia berbicara. Meskipun aku sedikit tertarik pada dao inten koral ini, itu masih lumayan. Jika harta yang orang lain ambil pada akhirnya tidak dapat memindahkanku, maka aku akan berdagang denganmu. Pria muda itu mengabaikan tatapan marah pria botak itu dan berbicara dengan acuh-ta'acuh. Huff, siapa yang berani memperjuangkan sesuatu yang aku, Yaksa, inginkan? Pria botak itu berbicara dengan sombong. Yaksa, dia adalah iblis kematian Yaksa. Banyak orang mengungkapkan ekspresi ketakutan ketika mengetahui identitas pria botak itu, dan bahkan ada banyak orang yang pergi diam-diam. Deat Deville Yaksa adalah seorang algojo yang menyebabkan semua orang di wilayah bintang seratus gemetar ketakutan setelah mendengar namanya, dan lebih dari seratus ribu pembudidaya telah mati di tangannya. Pernah ada desas-desus bahwa dia menyukai seorang wanita bertahun-tahun yang lalu, tetapi wanita itu sudah bertunangan. Demi membuat wanita itu menyerah, dia langsung memusnahkan seluruh keluarga tunangan wanita itu. Di bawah keputusasaannya, wanita itu bunuh diri, sedangkan dalam kemarahannya, dia memusnahkan seluruh keluarga wanita itu, dan itu menyebabkan kegemparan hebat di wilayah bintang seratus. Bagaimana kalau aku menggunakan potongan kayu ini untuk berdagang denganmu? Tepat ketika semua orang takut pada Deat Deville Yaksa dan tidak berani berdagang dengan pemuda itu, Ye Chen Feng mengeluarkan sepotong kayu yang tampaknya biasa dari universe mirror dan berbicara. Kayu Kambing Hitam Maut Mata pemuda itu memancarkan kejutan yang menyenangkan saat dia mengenali asal-usul Kayu Kambing Hitam Kematian dengan sekali pandang. Kayu Kambing Hitam Kematian, jenis kayu paling ajaib di alam semesta. Memiliki Kayu Kambing Hitam Kematian setara dengan memiliki kehidupan ekstra, dan pada saat hidup dan mati, Kayu Kambing Hitam Kematian dapat memblokir serangan fatal bagi pemiliknya. Baiklah, aku akan berdagang denganmu. Pemuda itu bahkan tidak memikirkannya. Dia segera menggunakan cabang lama dari Spatial Divine Wood untuk menyelesaikan perdagangan dengan Ye Chen Feng. Nak, kamu punya nyali. Beraninya kamu merebut harta yang aku sukai. Wajah Deat Deville Yaksa menjadi dingin saat dia berbicara dengan sikap mengancam. Menurut kata-kata yang mulia, jalan leluhur ini adalah halaman belakang Anda, dan Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Ye Chen Feng tersenyum tipis dan membalas tanpa mundur. Nak, kamu punya nyali. Hidupmu sudah menjadi milikku. Hari kamu keluar dari kota meteorit akan menjadi hari kematianmu. Deat Deville Yaksa tiba-tiba mengungkapkan senyum kejam. Hargai waktu yang tersisa. Kamu tidak punya banyak waktu lagi. Setelah mengatakan itu, Deat Deville Yaksa yang sombong berbalik dan pergi. Yang mulia, jangan takut. Jika orang itu berani menyakitimu, aku akan membantumu menghadapinya. Mata dalam pemuda itu memancarkan cahaya dingin saat dia melihat punggung Deat Deville Yaksa dan berbicara dengan arogan. Terima kasih atas niat baik Anda, yang mulia, tapi saya tidak takut padanya. Ye Chen Feng tersenyum tipis. Ngomong-ngomong, bisakah kamu memberitahuku namamu? Yue Ye Ming. Pemuda itu ragu sejenak. Dia menatap wajah Ye Chen Feng yang samar-samar familiar dan memberitahukan namanya. Yue Ye Ming, nama yang bagus. Aku akan mengingatnya. Kita akan bertemu lagi suatu hari nanti. Setelah mengatakan itu, Ye Chen Feng tidak tinggal lama. Dia pergi dengan si Arune Dai dan Blood School. Meskipun panen Ye Chen Feng di Ancestral Street tidak kecil, dia juga menimbulkan masalah. Secara khusus, Deat Deville Yaksa, Raja Iblis Bintang Enam, telah memberinya bahaya yang tidak sedikit. Namun, Ye Chen Feng tidak takut. Dia bersiap memasuki pengasingan untuk jangka waktu tertentu. Begitu dia memurnikan berbagai harta dan kekuatannya meningkat, dia akan mampu menghadapi ancaman kematian yang dibawa oleh Deat Deville Yaksa. 1644 Tengkorak Darah, Kelopak Teratai Kekacauan Ini Untukmu Setelah kembali ke halaman sewaannya, Ye Chen Feng segera memindahkan Xia Wendi dan Tengkorak Darah ke alam semesta dan memberikan Kelopak Teratai Kekacauan ke Tengkorak Darah. Tuan Mudaye, Anda tidak menyalahkan saya karena menyimpan harta itu untuk diri saya sendiri. Tengkorak Darah khawatir Ye Chen Feng akan menyalahkannya karena menyimpan harta untuk dirinya sendiri. Dia bahkan lebih khawatir bahwa Ye Chen Feng akan dengan paksa meminta harta yang dimilikinya. Jangan khawatir, Tengkorak Darah. Aku tidak akan meminta harta yang kamu miliki. Yang perlu kamu lakukan sekarang adalah meningkatkan kekuatanmu secepat mungkin. Ye Chen Feng tersenyum dan menghilangkan kekhawatiran Tengkorak Darah. Terima kasih, Tuan Mudaye. Saya akan berkultivasi sekarang. Blood School memegang Heavenly Secret Saint Peel dan Chaos Lotus Petal saat dia berbalik dan pergi. Dia menemukan tempat yang sunyi dan mulai menerobos ke alam Dao Lord Bintang 4. Mozi, kamu harus pergi dan berkultivasi juga. Namun, jangan langsung menghonsumsi buah niat Dao. Tunggu sampai kamu mencapai puncak alam Kaisar Dao Bintang 6 sebelum menghonsumsi buah niat Dao untuk menerobos ke satu alam Dewa Bintang Dao. Ye Chen Feng menginstruksikan. Baiklah. Xia Wendy menganggup dan pergi berkultivasi untuk menerobos ke alam Kaisar Dao Bintang 5. Fragmen Artefak Suci Transcendent Setelah Xia Wendy dan Tengkorak Darah pergi, Ye Chen Feng mengeluarkan Fragmen Artefak Suci Transcendent. Kuali Suci berkaki tiga, keluar. Dengan pikiran, Ye Chen Feng memanggil Kuali Suci Berkaki Tiga. Dia melemparkan Fragmen Artefak Suci Transcendent ke dalam Kuali dan mulai memurnikannya dengan tiga api suci. Sementara Kuali Suci Berkaki Tiga sedang menyempurnakan Fragmen Artefak Suci Transcendent, Ye Chen Feng mengeluarkan Batu Jiwa Hitam Misterius dan mulai mempelajarinya dengan cermat. Sungguh energi jiwa yang mengerikan. Jiwa macam apa yang disegel di dalam Batu Jiwa Hitam ini? Ketika energi otak pemakan dewa meresap ke dalam Batu Jiwa Hitam, Ye Chen Feng merasakan energi jiwa yang menakutkan di dalam Batu Jiwa. Kekuatan energi jiwa ini jauh melebihi imajinasinya. Jika dia tidak memiliki otak pemakan dewa, dia tidak akan berani mengungkap rahasia Batu Jiwa Hitam ini sama sekali. Selain itu, dia tidak akan menghabiskan begitu banyak uang untuk membeli bahaya tersembunyi ini. Biarkan aku melihat rahasia macam apa Batu Jiwa Hitam ini. Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan mengendalikan otak pemakan dewa untuk dengan cepat menyimpulkan dan menguraikan batasan dalam Batu Jiwa Hitam. Dengan bantuan otak pemakan dewa, pembatasan pada Batu Jiwa Hitam menjadi semakin longgar. Jiwa kuat yang disegel di Batu Jiwa menjadi gelisah. Akhirnya, batasan Batu Jiwa dipatahkan. Kekuatan jiwa yang melebihi imajinasi Ye Chen Feng menyebar dari Batu Jiwa Hitam. Itu seperti gelombang pasang, menembus lautan jiwa Ye Chen Feng. Jiwa sisa leluhur ini akhirnya bebas. Wajah iblis ganas muncul di lautan jiwa Ye Chen Feng. Itu mengeluarkan suara yang membuat jiwa Ye Chen Feng bergetar. Jiwa yang tersisa dari iblis leluhur. Ye Chen Feng tidak mengharapkan Batu Jiwa untuk menyegel gumpalan jiwa sisa leluhur iblis. Perlu diketahui bahwa leluhur iblis adalah keberadaan puncak di alam semesta. Dia memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Jiwanya yang tersisa dapat dengan mudah membunuh Master Dewa Dao. Dapat dikatakan bahwa selama dewa virtual tidak muncul, Master tingkat leluhur tidak akan terkalahkan. Jiwa sisa leluhur iblis sangat puas dengan tubuh Ye Chen Feng dan berkata dengan ganas, Anak muda, aku tidak menyangka tubuh fisikmu begitu kuat. Mengapa kamu tidak memberikannya kepadaku? Aku berjanji bahwa ketika tubuh asliku bebas, aku akan membawa tubuh fisikmu ini untuk menaklukkan dunia. Kau ingin memakan jiwaku, mengambil alih tubuh fisik saya. Mungkin di kehidupan Anda selanjutnya. Ye Chen Feng mendengus. Otak pemakan dewa muncul di lautan jiwa dan berubah menjadi beberapa lubang hitam besar, menjebak jiwa sisa leluhur iblis di tengahnya. Pada saat berikutnya, otak pemakan dewa berubah menjadi beberapa lubang hitam besar dan melepaskan kekuatan melahap yang tak ada habisnya ke dalam jiwa sisa leluhur iblis. Mereka melahap kekuatan sisa jiwa dengan gila-gilaan dan menghancurkan jiwanya. Sial! Apa-apaan ini? Hancurkan untukku! Diserang oleh beberapa lubang hitam besar, jiwa sisa leluhur iblis meraum marah. Dia melepaskan kekuatan jiwa yang kuat dan menyerang lubang hitam yang menjebaknya. Dia ingin menghancurkan lubang hitam satu per satu. Namun, otak pemakan dewa adalah musuh semua jiwa. Kekuatan jiwa yang dilepaskan oleh sisa jiwa leluhur iblis tidak bisa menghancurkan lubang hitam sama sekali. Jiwanya terus-menerus dilahap oleh lubang hitam. Tunggu, anak muda! Jika kamu melepaskanku, aku bersedia bekerja sama denganmu. Aku tahu banyak rahasia. Jika kamu melepaskanku, aku akan memberitahumu semua rahasia yang aku tahu tentang medan perang alien dan membantu Anda mencapai puncak seni bela diri. Jiwa sisa leluhur iblis benar-benar ditekan oleh otak pemakan dewa dan dengan cepat hancur. Ini membuatnya panik dan dia terus memohon belas kasihan. Ye Chen Feng tidak tergerak oleh permintaan sisa jiwa leluhur iblis. Dia menahan rasa sakit di jiwanya dan mengendalikan otak pemakan dewa untuk dengan cepat melahap sisa jiwa leluhur iblis. Itu dengan cepat menghancurkan jiwa sisa leluhur iblis dan melahap sisa jiwanya sedikit demi sedikit. Sekitar dua jam kemudian, sisa jiwa leluhur iblis benar-benar hancur. Itu dimakan oleh lubang hitam yang dibentuk oleh otak pemakan dewa dan diubah menjadi nutrisi untuk otak pemakan dewa. Setelah melahap sisa jiwa leluhur iblis, otak pemakan dewa memulai proses evolusi baru dan berhasil memelihara otak anak yang benar-benar baru. Setelah otak pemakan dewa menyelesaikan evolusinya, otak anak ini akan diasuh sepenuhnya. Pada saat itu, dia akan memiliki tiga otak anak soul-deforer. Iblis perang adalah leluhur iblis bintang 6 dari klan iblis di alam dewa kekosongan. Dia telah ditekan di kedalaman lautan bintang oleh ahli manusia. Ye Chen Feng memperoleh informasi penting saat menyatu dengan sisa jiwa leluhur iblis. Ahli leluhur iblis bintang 6. Jika aku bisa menaklukkan iblis ini, maka aku tidak perlu takut apapun bahkan di alam Void God. Mata Ye Chen Feng berbinar saat dia berpikir sendiri. Namun, perbedaan kekuatan antara Ye Chen Feng dan leluhur iblis bintang 6 terlalu besar. Leluhur setan bintang 6 mungkin hanya membutuhkan satu pandangan untuk membunuhnya. Jadi, jika Ye Chen Feng ingin menggunakan otak anak-anak soul-deforer untuk menaklukkan iblis perang, dia membutuhkan kesempatan dan kekuatan eksternal yang kuat. Huff! Sudah waktunya untuk mengisi daya ke alam Dao Lord Bintang 2. Ye Chen Feng merasa bahwa akan membutuhkan waktu yang sangat lama bagi kaudron suci berkaki tiga untuk menyempurnakan dan menyerap fragment artefak transcendent suci, jadi dia mengeluarkan ginseng ulat sutra darah yang dia peroleh dari perdagangan dan menelannya seluruhnya. Dia bermaksud untuk mengandalkan kecerdasannya yang tangguh untuk mengisi daya ke alam Dao Lord Bintang 2 saat masih berada di alam semesta. Blood Lord Silkwem Ginseng adalah artefak suci yang sangat langka. Kondisi pertumbuhannya sangat keras, dan proses pertumbuhannya sangat lambat. Diperlukan setidaknya 5 juta tahun untuk matang. Di sisi lain, efek terbesar Blood Lord Silkwem Ginseng adalah menerobos kultivasi seseorang. Ketika seseorang berkultivasi sampai batas kultivasinya dan mengkonsumsi Blood Lord Silkwem Ginseng, seseorang secara praktis dapat menembus hambatan kultivasinya dan mencapai alam yang benar-benar baru. Blood Lord Silkwem Ginseng ini benar-benar hal yang bagus. Kemacetanku telah ditembus begitu cepat. Ketika Ye Chen Feng memurnikan dan menyerap Blood Lord Silkwem Ginseng dengan sekuat tenaga, dia merasakan banyak retakan muncul di lehernya, dan dia samar-samar menunjukkan tanda-tanda menerobos. Dia sangat gembira. Jika dia bisa menerobos ke alam Dao Lord Bintang 2 dan menyempurnakan serta menyerap fragment artefak Transcendence Sein ke dalam armor artefak Sein Transcendence Mu, maka kekuatan tempurnya akan naik ke tingkat yang sangat menakutkan. Hari demi hari berlalu, Ye Chen Feng menerobos kemacetan dengan sekuat tenaga di dalam ruang di mana aliran waktu 10 kali lebih cepat. Melalui usahanya yang tak henti-hentinya, semakin banyak retakan muncul di leher botol, dan seutas energi yang benar-benar baru melewati retakan dan mengalir ke tubuhnya, memperkuat kekuatannya. Aku telah menembus alam Dao Lord Bintang 2. Ketika dia merasa bahwa waktunya tepat, Ye Chen Feng menggunakan energi yang sangat besar di dalam tubuhnya untuk menerobos kemacetan sekaligus dan menerobos ke alam Dao Lord Bintang 2. Huf! Huf! Akhirnya aku berhasil menembusnya. Saat dia menerobos, Ye Chen Feng terbangun dari kultifasinya. Dia merasa bahwa kekuatan tempurnya telah meningkat lebih dari 10 kali lipat, dan kekuatan tubuh fisiknya telah meningkat secara eksplosif menjadi 3,13 miliar kek. Dia bisa menghancurkan Dao Lord Bintang 4 dengan hanya mengandalkan tubuh fisiknya, dan ditambah dengan kartu trufnya yang tangguh, dia sepenuhnya mampu melawan Dao Lord Bintang 5. Masih ada lebih dari 10 hari sebelum waktu yang ditentukan. Ye Chen Feng menanggung kesepian dan terus berkultifasi di alam semesta. Dia mengkonsolidasikan kultifasinya sambil mengendalikan kuali suci berkaki 3 untuk menyempurnakan fragment artefak transcendent suci. Setelah disempurnakan oleh kuali suci berkaki 3, karat di permukaan fragment artefak transcendent suci telah menghilang sepenuhnya, dan itu mengungkapkan sebuah fragment yang mengalir dengan rune yang dalam dan memancarkan energi yang luar biasa. Setelah otak pemakan dewa memindainya berulang kali, Ye Chen Feng menyadari bahwa fragment ini sebenarnya adalah fragment artefak transcendent saint bermutu tinggi, dan kekerasannya telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Aku bertanya-tanya sejauh mana pertahanan artefak saint transcendent setengah akan ditingkatkan dengan menggabungkan fragment artefak transcendent saint tingkat tinggi ini ke dalam armor pertempuran artefak saint transcendent setengah. Ketika dia merasakan bahwa fragment artefak suci transcendent bermutu tinggi hampir sepenuhnya disempurnakan, Ye Chen Feng menarik baju besi pertempuran artefak suci setengah transcendent dan melemparkannya ke kuali suci berkaki 3. Dia mengendalikan kuali suci berkaki 3 untuk menyempurnakan fragment artefak suci transcendent ke dalam peti artefak saint transcendent setengah. Dalam waktu singkat, lebih dari 10 hari telah berlalu di dunia luar. Ketika waktu yang ditentukan tiba, Ye Chen Feng meninggalkan alam semesta dan menuju ke pavilion nebula sendirian. Senior, bolehkah saya tahu bagaimana informasinya? Ye Chen Feng melihat wanita tua berambut putih yang menerimanya hari itu, dan dia bertanya dengan sopan. Wanita tua berambut putih itu berkata perlahan, dua informasi yang kamu beli telah ditemukan. Senior, bolehkah saya tahu di mana orang yang saya cari? Tanya Ye Chen Feng. Dua orang yang kamu cari dan kilin api berada di kawasan bintang 100 pertempuran. Mereka bersiap untuk berpartisipasi dalam kompetisi 100 pertempuran yang akan diadakan di sana. Wanita tua berambut putih itu berkata, kamu seharusnya bisa menemukan mereka jika kamu menuju ke 100 Battles Star Regions 100 Battles City. Adapun informasi kedua yang kamu peroleh, itu terkait dengan kompetisi 100 pertempuran juga. Wanita tua berambut putih itu melanjutkan, menurut informasi yang diperoleh pavilion nebula saya, hadiah untuk juara kompetisi bela diri 100 pertempuran tepatnya adalah inti leluhur. Senior, berapa skala kompetisi bela diri 100 pertempuran ini? Seberapa sulit untuk mendapatkan tempat pertama? Ye Chen Feng merenung sejenak sebelum bertanya. Kompetisi bela diri 100 pertempuran diadakan setiap 100 tahun sekali, dan itu adalah kompetisi bela diri tingkat tertinggi di Medan Perang Alien. Ini menarik murid-murid jenius dari berbagai klan di Medan Perang Alien untuk berpartisipasi. Selain itu, menurut hasil dari beberapa tahun terakhir, orang yang memperoleh yang pertama dalam kompetisi bela diri 100 pertempuran setidaknya adalah Dewa Bintang 6. Dan di kompetisi terakhir, juaranya adalah Dewa Langit 2 Bintang. Dewa Surgawi 2 Bintang. Ye Chen Feng menghirup udara dingin, dan berkata, Senior, apakah kompetisi 100 pertempuran ini tidak membatasi tingkat kultifasi seseorang? Itu benar, kompetisi bela diri 100 pertempuran hanya membatasi usia seseorang, bukan ranah seseorang. Selama usia tulang seseorang di bawah 5.000 tahun, seseorang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam kompetisi bela diri 100 pertempuran. Wanita tua berambut putih itu menganggup dan berkata, Namun, orang yang memenangkan kejuaraan terakhir kali, berasal dari kelantian Void Gat Rilem. Kekosongan alam dewa, bahkan anggota Void Gat Rilem telah datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi bela diri ratusan pertempuran. Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan merasa bahwa peluangnya untuk menekan semua jenius dan menjadi yang pertama dalam kompetisi bela diri 100 pertempuran terlalu tipis. Meskipun dia telah menembus ke alam Dao Lord Bintang 2, jarak antara kekuatan Dao Lord dan Dewa Dao seperti langit dan bumi. Jika jenius tak tertandingi dari Void Gat Rilem berpartisipasi dalam kompetisi bela diri 100 pertempuran kali ini, maka dia praktis tidak memiliki banyak harapan untuk mendapatkan yang pertama. Tidak peduli apa, aku harus mencobanya. Ye Chen Feng mengertakan giginya dengan erat dan memutuskan di dalam hatinya. Senior, saya mungkin tidak dapat meninggalkan tempat ini dalam waktu singkat. Saya ingin tahu apakah senior dapat membantu saya mendapatkan dua posisi untuk berpartisipasi dalam kompetisi bela diri 100 pertarungan. Tanya Ye Chen Feng. Itu mudah. Wanita tua berambut putih itu berkata, karena mempertimbangkan hadiah besar yang Anda bawa ke pavilion nebula saya, pavilion nebula saya akan memberikan dua kualifikasi ini kepada Anda secara gratis. Saat dia berbicara, wanita tua berambut putih itu menarik dua token identitas dan memberikannya kepada Ye Chen Feng. Terima kasih, senior. Ye Chen Feng sangat gembira saat menerima dua token identitas kosong. Masih ada sekitar tiga tahun sampai kompetisi bela diri 100 pertarungan. Apakah kamu bisa mendapatkan inti leluhur atau tidak akan bergantung pada kemampuanmu? Wanita tua berambut putih itu berkata perlahan dan menyuruhnya pergi. Aku pasti akan berpartisipasi tepat waktu. Setelah dia selesai berbicara, Ye Chen Feng tidak tinggal lama di pavilion nebula dan berbalik dan pergi. Setelah meninggalkan pavilion nebula, Ye Chen Feng tidak berkeliaran dan segera kembali ke penginapan. Dia memasuki alam semesta dan memanfaatkan waktu yang tersisa untuk meningkatkan kekuatannya secepat mungkin untuk menghadapi kompetisi bela diri 100 pertempuran yang akan segera dimulai. Untungnya, aliran waktu di alam semesta sepuluh kali lebih cepat dari dunia luar. Tiga tahun di dunia luar setara dengan tiga puluh tahun di tingkat ketiga alam semesta. Itu cukup baginya untuk menerobos ke alam yang lebih tinggi. Saya baru saja menerobos ke alam Daolord bintang dua, jadi cukup sulit untuk menembus ke alam Daolord bintang tiga dalam waktu singkat. Mengapa saya tidak menembus ke tingkat kelima dari sembilan transformasi ilahi mengubah alam? Ye Chen Feng merenung sejenak di alam semesta dan mengeluarkan sembilan kaisar kayu yang diatukarkan dengan setengah pil suci penusuk surga. Dia siap untuk menggunakan kayu suci tempering tubuh yang sangat berharga ini yang didambakan oleh para ahli penyempurnaan tubuh dalam mimpi mereka untuk menerobos ke alam tubuh pertempuran. Sementara Ye Chen Feng memurnikan kayu sembilan kaisar di alam semesta dan fokus pada alam tubuh pertempuran, dia meletakkan jaring yang tak terhindarkan di luar kota meteor dan menunggu Ye Chen Feng keluar. Dan orang-orang yang ingin membunuh Ye Chen Feng bukan hanya Raja Iblis Bintang Enam Bintang Mati Iblis Yaksa dan Manusia Ras Surga dengan jubah mewah, tetapi juga banyak pakar medan perang alien yang mendambakan harta karunnya. Namun, setelah menunggu lebih dari setahun, Ye Chen Feng masih belum juga muncul. Hal ini menyebabkan Dead Devil Yaksa dan pria berjubah mewah secara bertahap menjadi tidak sabar. Sialan, aku tidak percaya kamu tidak akan keluar. Kota meteor melarang keras pertempuran, jadi pria berjubah mewah dan yang lainnya hanya bisa bersembunyi di bayang-bayang dan menunggu dengan sabar. Satu tahun di dunia luar adalah sepuluh tahun di alam semesta. Selama sepuluh tahun ini, Xia Wendi telah menerobos ke alam Kaisar Dao Bintang 5, Tengkorak Darah telah berkultivasi ke alam Dewa Hantu Bintang 4, dan Kaisar Raja Wali Hitam hanya selangkah lagi dari menerobos ke dua bintang Raja Iblis Rilem. Ye Chen Feng telah sepenuhnya menyempurnakan kayu sembilan kaisar dan menggunakan energinya yang kuat untuk meredam mutiara mendalam di meridian senmennya menjadi mutiara pertempuran. Dia telah berkultivasi ke tingkat pertama dari Battle Body Rilem, dan kekuatan fisiknya melonjak hingga 5 miliar kilogram. Ketangguhan tubuh fisiknya telah mencapai tingkat Artefak Suci Roh Sejati Tingkat Rendah. Setelah diperkuat oleh Garis Keturunan Primordial, tubuh fisiknya sebanding dengan binatang leluhur, dan dia bisa melawan Dao Lord Bintang 5 tanpa kalah hanya dengan mengandalkan kekuatan tubuh fisiknya. Fragmen Artefak Transcendent Sein Tingkat Tinggi dan Armor Perang Artefak Sein Transcendent Setengah telah benar-benar menyatu setelah disempurnakan oleh Kuali Suci Berkaki 3 selama hampir 10 tahun. Setelah menyatu dengan Fragmen Artefak Transcendent Sein Tingkat Tinggi, pertahanan Armor Pertempuran Artefak Sein Transcendent Setengah telah meningkat pesat, dan itu sebanding dengan Armor Pertempuran Artefak Transcendent Sein Tingkat Rendah Terkuat. Jika Ye Chen Feng memakainya, itu akan cukup untuk membantunya menahan Serangan Dewa Dao Bintang 6. Setelah menghitung waktu, Ye Chen Feng tidak memahami cabang tua spatial di Fine Wood. Sebagai gantinya, dia mengeluarkan mutiara misterius yang dia peroleh dari wanita berbaju warna-warni dan mencoba mengikatnya dengan darahnya. Jika, jika, jika. Wanita dengan gaun warna-warni telah menghabiskan banyak upaya dan waktu untuk memurnikan mutiara misterius itu, tetapi dia masih belum bisa memurnikannya. Setelah melebur dengan darah primordial yang telah diperas oleh Ye Chen Feng, itu tiba-tiba membentuk hubungan spiritual dengan Ye Chen Feng dan sepenuhnya mengenalinya sebagai tuannya. Itu mengenali saya sebagai tuannya dengan begitu mudah. Jejak keterkejutan muncul di wajah Ye Chen Feng saat dia memikirkan wanita dengan gaun warna-warni. Ketika dia dengan hati-hati menyentuh mutiara itu, dia tiba-tiba menyadari dan akhirnya mengerti mengapa mutiara itu bisa mengenalinya sebagai tuannya dengan begitu mudah. Mutiara ini disebut mutiara darah ilahi dan mengandung energi keturunan Void God yang melampaui garis keturunan leluhur. Jadi, mereka yang tidak memiliki Void God Blutlin Energy sama sekali tidak dapat memperbaikinya. Di sisi lain, Ye Chen Feng memiliki darah primordial yang melampaui energi keturunan Void God, jadi dia dapat dengan mudah mengenali mutiara ini sebagai tuannya. Mutiara Darah Ilahi, Sekering Dengan perintah di dalam hatinya, Ye Chen Feng mengganti mutiara darah suci di acu poin tengahnya dengan mutiara darah ilahi ini dan menggabungkannya ke dalam tubuhnya. Ketika dia mencoba untuk melebur dengan mutiara darah ilahi, kultivasinya telah ditingkatkan secara paksa oleh sebuah alam. Ditambah dengan primordial Blood Pearl dan Trifal Transformation of the Holy Flame, Ye Chen Feng mampu menghasilkan kekuatan puncak diri Lemdao Lord Bintang keempat bahkan jika dia tidak menggunakan teknik jiwa. Dengan kekuatan dan kekuatan tempurku saat ini, aku seharusnya bisa melawan Deatvin Yaksa, kan? Setelah kekuatan tempurnya meningkat secara eksplosif, Ye Chen Feng tidak membuang waktu lagi. Dia meninggalkan alam semesta dan terbang keluar dari Faling Star City sendirian. Dia bermaksud membunuh musuh yang menghalanginya sebelum membawa kapal perang ke Battlestar Region. 1646 Bagian Luar Kota Meteorit Sunyi Terbang keluar dari kota meteorit, bibir Ye Chen Feng sedikit melengkung, memperlihatkan senyum dingin. Tanpa melambat, dia terbang keluar dari kota meteorit. Tidak lama kemudian, pemandangan di depannya tiba-tiba menghilang saat susunan yang kuat menyelimutinya. Pada saat berikutnya, dua limas tersetan bintang tiga muncul di barisan, mencegatnya. Bocah manusia, kami saudara sudah lama menunggumu. Akhirnya kamu mau keluar. Apakah kamu terburu-buru untuk mati? Baiklah, aku akan memenuhi keinginanmu. Melihat dua master setan bintang tiga yang telah menjebaknya dengan formasi, Ye Chen Feng mengungkapkan sedikit senyum sedingin es. 170 pedang suci sejati kelas atas terbang keluar dari tubuhnya. Di bawah kendali kehendaknya, mereka berubah menjadi hujan pedang dan menyerang keduanya. Desir, desir, desir. Suara menusuk telinga dari sesuatu yang menembus udara bergema di formasi. Di bawah serangan arai pedang kosmos, serangan dari dua master setan bintang tiga dengan mudah terkoyak. Pertahanan mereka seperti tahu, tidak mampu menghentikan serangan arai pedang kosmos. Dalam sekejap mata, pedang kosmos yang dipenuhi dengan niat pedang yang tak terkalahkan menembus tubuh mereka, mengubahnya menjadi saringan dan membunuh mereka di tempat. Setelah mengendalikan susunan pedang kosmos untuk membunuh keduanya, Ye Chen Feng mengambil langkah maju dan mengendalikan susunan pedang kosmos untuk menyatu, berubah menjadi pedang yang tak terkalahkan. Dengan satu pedang, dia memotong susunan yang menjebaknya dan muncul di luar. Jangan sembunyi lagi, menonjoloh. Tubuh Ye Chen Feng memancarkan niat bertarung yang mengerikan saat dia berteriak keras. Bocah manusia, aku menemukan bahwa kamu benar-benar punya nyali. Dalam situasi ini, kamu masih berani menjadi sombong. Saat aku menangkapmu nanti, aku akan memberitahumu metodeku. Mengenakan jubah cantik, Dewa Langit Bintang 5 muncul dengan lebih dari sepuluh ahli azure sky, menutup rute pelarian Ye Chen Feng. Hanya sedikit dari kalian, Ye Chen Feng memandang pria berjubah mewah dengan jijik dan perlahan berkata, tidak cukup untuk membunuh. Sosok perkasa dari wajah Ras Kintian menjadi gelap. Dia memegang tombak perunggu yang kuat di tangannya dan mengiris langit, menyerang Ye Chen Feng. Jadi bagaimana jika aku membencimu? Ye Chen Feng mencibir. Saat dia berbicara, cahaya putih terbang keluar dari tubuh Ye Chen Feng. Sebuah pedang menyapu langit tanpa ampun. Itu memotong tombak perunggu yang datang padanya menjadi dua dan membunuh sosok kuat dari klan langit hijau di tempat. N. Jiwa Pedang Kelas Surga Pria berjubah mewah sedikit mengernyit. Dia tidak menyangka bahwa Ye Chen Feng muda benar-benar mengembangkan jiwa pedang kelas surga. Aku telah meremehkanmu, tetapi tidak peduli seberapa kuat kamu hari ini. Kamu tidak akan dapat mengubah hasil hari ini. Saat dia berbicara, tombak artefak surgawi semu yang beratnya 5 juta kilogram muncul di tangan Pria itu. Kapak pertempuran artefak surgawi semu melayang di atas kepalanya. Mati. Pria berjubah mewah itu berteriak. Kekuatan taunya langsung dinaikkan menjadi ekstrim. Dia membakar garis darahnya yang kuat. Memegang artefak Saint Transcendence semu dan mengendalikan battle axe, dia melancarkan pukulan fatal ke arah Ye Chen Feng. Huh, hanya dua kuasa Transcendence Saint Artifax yang membuatmu begitu percaya diri. Ye Chen Feng mencibir. Di bawah kendali pikirannya, formasi pedang kosmos dengan cepat memadat dan membentuk formasi pedang kosmos misterius untuk menahan serangan ganda pria berjubah mewah. Ledakan. Dua poni keras. Pria berjubah mewah itu menggunakan kuasa Transcendence Saint Artifax dan mengendalikan invincible battle axe untuk menyerang dengan sekuat tenaga. Kedua serangan menebas formasi pedang kosmos, menghasilkan kekuatan getaran yang mengerikan. Apa, tidak pecah? Pria berjubah mewah itu penuh percaya diri dalam serangannya. Namun, ketika serangan ganda mengenai formasi pedang kosmos, itu tidak mengguncangnya sama sekali. Ini membuatnya tampak tidak percaya. Formasi pedang kosmos, serangan kosmos. Sementara pria berjubah mewah itu kaget, Ye Chen Feng mengendalikan pedang jiwa surga dan bumi dan menggabungkannya ke dalam formasi pedang kosmos. Dia mengendalikan formasi pedang untuk menyatu, mengubahnya menjadi pedang raksasa tak terkalahkan yang menebas langit dan membelah bumi. Pedang menebas kehampaan, dan dua arte vaksin Transcendent Kuasi dikirim terbang. Itu menebas ke arah pria berjubah mewah yang ekspresinya sangat berubah. Meskipun pria berjubah mewah mengandalkan teknik gerakannya yang luar biasa untuk menghindari serangan kosmos, dia masih terluka oleh niat pedang mengerikan yang dilepaskan oleh pedang. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana kamu bisa begitu kuat? Pria berjubah mewah tidak percaya bahwa kekuatan tempur Ye Chen Feng bahkan lebih menakutkan daripada miliknya. Apakah kamu terkejut? Jika saya tidak memiliki kepercayaan mutlak, menurut Anda apakah saya akan masuk ke dalam jebakan? Ye Chen Feng mengungkapkan senyum jahat. Dia terus menyerang pria berjubah mewah dengan formasi pedang kosmos. Buah suci roh sejati. Pada saat kritis ini, pria berjubah mewah menarik buah berwarna merah darah yang mengandung energi garis keturunan yang kuat, dan dia dengan cepat menelannya. Sesaat kemudian, buah itu meleleh di dalam tubuhnya, dan berubah menjadi energi tak terbatas yang langsung menyatu ke dalam tubuhnya. Itu mendorong kekuatannya untuk terus meningkat, dan dia melakukan kontak dengan alam dewa langit bintang enam. Saya juga tahu bagaimana meningkatkan kultivasi saya. Ye Chen Feng menyeringai. Garis darah primordial dan tiga saint flames-nya terbakar di dalam tubuhnya, dan dia langsung naik ke puncak alam Daolord bintang tiga. Setelah itu, dia menyatu dengan Godblood Pearl dan dengan paksa meningkatkan kekuatannya ke puncak alam Daolord bintang empat. Daolord bintang empat, rahasia macam apa yang disembunyikan anak manusia ini. Jejak kegelisahan muncul di hati pria itu ketika dia merasakan peningkatan kultivasi Ye Chen Feng yang tiba-tiba. Sementara itu, suara memekakan telinga dan teredam bergema di bawah kaki Ye Chen Feng. Dia mengambil langkah maju dan langsung melintasi beberapa ribu meter, dan dia membawa lebih dari 15 miliar kilogram kekuatan saat dia mendekati pria berjubah mewah itu. Pria itu jelas merasakan udara di depannya meledak saat dia meninju. Cahaya tinju yang menakutkan membawa tekanan yang mencekik saat menghantam dadanya. Dia merasakan betapa mengerikannya pukulan Ye Chen Feng. Namun, saat dia mencoba menghindar, 170 pedang kosmos dengan cepat berputar dan membentuk tornado pedang yang sangat kuat yang menahan tubuhnya dan membuatnya mustahil untuk mengelak. Saat pria itu mengandalkan kekuatan absolutnya untuk menahan pukulan Ye Chen Feng dengan paksa, sejumlah besar cahaya pedang melonjak keluar dari tornado pedang, merobek pertahanannya dan menyerang tubuhnya. Kapak perang, hancurkan. Tornado pedang terus-menerus melukai tubuh pria itu. Dia segera mengendalikan battle axe untuk turun dari langit dan menyerang suat tornado dengan seluruh kekuatannya. Sementara itu, dia menyimpulkan wawasan dao yang kuat saat dia dengan cepat mengacungkan tombaknya dan melancarkan serangan ganas. Dia dengan paksa merobek tornado pedang dan membebaskan diri. Pedang Dao Ethereal Saat pria berjubah mewah melepaskan diri dengan paksa, Ye Chen Feng mengendalikan jiwa pedang tingkat surga untuk bergabung dengan pedang spiritual raksasa dan menebas ke arahnya. Tebasan itu tampaknya telah berevolusi menjadi grit dao yang tak terkalahkan, merobek kekosongan. Tebasan itu mematahkan pertahanan pria itu dan mengirimnya terbang kembali ke tornado pedang. Tanda pedang yang dalam tertinggal di tubuhnya. Jika dia tidak cukup kuat dan mengenakan armor pertempuran roh sejati tertinggi, tubuhnya akan terbelah dua oleh tebasan itu. Sial, tunggu apa lagi? Serang bersama dan bunuh dia. Pria berjubah mewah itu ketakutan setelah terluka parah. Dia berteriak pada lebih dari sepuluh sosok kuat dari klan langit hijau. Kamu ingin menyakitiku. Kamu hanya sekelompok orang lemah. Ye Chen Feng mencibir. Melakukan mirror image super power dan langsung membagi mirror image doppelganger miliknya. Dia memegang kuali suci berkaki tiga dan menyerang lebih dari sepuluh sosok kuat dari klan langit hijau. Segera, serangkaian tangisan menyedihkan terdengar di kehampaan yang kacau. Di bawah serangan mirror image doppelganger dengan kuali suci berkaki tiga, lebih dari sepuluh sosok kuat dari klan langit hijau tidak dapat melawan sama sekali. Mereka terbunuh seperti daun di musim gugur. Langit melarikan diri. Situasi benar-benar di luar kendali. Pria berjubah mewah tidak berani tinggal lama. Dia membakarkinya yang kuat dan melakukan escape super power of the divine rache, ingin melarikan diri secepat mungkin. Petir ungu, hancurkan. Saat dia mencoba melarikan diri, Ye Chen Feng melemparkan serangan telapak tangan ke arahnya. Sebuah sambaran petir ungu ditembakkan, membawa serta kekuatan pemusnahan. Itu menghantam tubuhnya, merobek dagingnya dan melukai dia dengan parah. Saat Ye Chen Feng hendak membunuhnya, tiba-tiba, rantai putih muncul di kehampaan yang kacau. Seperti ular spiritual, itu mengikat tubuh Ye Chen Feng. 1647 Bocah manusia, pergilah ke neraka. Ye Chen Feng diikat, dan tubuhnya rusak parah. Hidupnya tergantung pada seutas benang. Pria berjubah mewah itu berteriak saat dia menyuntikkan ki dan darah dalam jumlah besar ke dalam dua harta. Dia mengaktifkan harta karun dan menyerang Ye Chen Feng dari jarak dekat. Ledakan, ledakan. Skypiercer Halbert dan Battle Axe menebas tubuh Ye Chen Feng. Kedua serangan itu begitu kuat sehingga mereka mendistorsi kehampaan yang sangat keras. Namun, mereka sama sekali tidak merugikan Ye Chen Feng. Kau lah yang akan mati, bukan aku. Ye Chen Feng berkata dengan dingin saat Golden Glaze Battle Armor, yang merupakan artefak Saint Transcendent tingkat rendah, muncul. Pada saat berikutnya, jiwa pedang tingkat surga membawa niat pedang yang tak terbatas saat itu menebas pria yang terluka parah dengan jubah mewah. Pedang itu menebas tubuhnya dan menghancurkan jiwanya, membunuhnya di tempat. Setelah membunuh pria berjubah mewah itu, Ye Chen Feng segera mengambil barang-barangnya. Kekuatan yang menghancurkan bumi meletus dari tubuhnya. Tubuhnya terus mengembang saat dia mencoba melepaskan diri dari tali naga putih yang mengikatnya. Teman muda, jangan berjuang dengan sia-sia. Tali naga putihku dimurnikan dari tendon naga asli. Dengan kekuatanmu, kamu tidak bisa melepaskan diri. Pada saat ini, wanita muda cantik yang mencoba menukar cabang kayu ilahi tata ruang muncul bersama tiga ahli yang auranya tidak lebih lemah dari miliknya. Namun, jika Anda bersedia memberi saya cabang kayu ilahi tata ruang, saya mungkin sedang dalam suasana hati yang baik dan meninggalkan Anda seluruh mayat. Huh, itu hanya artefak suci setengah transenden. Ye Chen Feng mendengus saat bayangan pohon besar berwarna lima muncul dari tubuhnya. Di bawah serangan caotik di Fine Wood, White Dragon Rope yang mengikat tubuh Ye Chen Feng retak. Itu tidak bisa mengikat tubuh Ye Chen Feng sama sekali. Kayu ilahi lima warna, harta macam apa itu? Mata wanita muda yang cantik itu melebar. Dia tidak berharap Ye Chen Feng memiliki kartu truf seperti itu. Dia dengan cepat berteriak, semuanya, ayo serang bersama. Setelah kita membunuhnya, kita akan membagi harta di tubuhnya. Setelah mengatakan itu, wanita muda cantik dan yang lainnya menggunakan semua keterampilan mereka untuk menyerang Ye Chen Feng dengan ganas. Mereka ingin memanfaatkan fakta bahwa Ye Chen Feng diikat oleh tali naga putih untuk membunuhnya. Wanita muda yang cantik dan yang lainnya memiliki dua Master Iblis Bintang 5 dan dua Master Iblis Bintang 4. Kekuatan mereka bisa dikatakan sangat kuat. Namun, pertahanan Golden Glaze Battle Armor milik Ye Chen Feng bahkan lebih menakutkan. Itu dengan mudah memblokir pemboman tanpa pandang bulu mereka. Chaos Divine Wood, hancurkan untukku. Pada saat ini, Chaos Divine Wood telah tumbuh menjadi Divine Wood yang mengjulang tinggi. Itu berdiri di tubuh Ye Chen Feng dan dengan paksa mematahkan tali naga putih yang merupakan setengah dari artefak suci Transcendent. Pedang tak bertuhan. Tali naga putih hancur. Empat diagram dao langkah surga muncul di tubuh Ye Chen Feng. Dia menyimpulkan niat dao secara ekstrim. Memegang pedang roh raksasa, dia menebas dengan gerakan terkuatnya. Cahaya pedang hitam merobek angkasa, menelan semua cahaya di langit berbintang. Seolah-olah ingin membelah langit menjadi dua saat menebas ke arah wanita muda cantik dan yang lainnya. Untuk sesaat, seluruh langit berbintang menjadi gelap gulita. Seolah-olah satu-satunya yang tersisa di dunia adalah pedang ilahi yang tak terkalahkan ini. Tidak bagus, cepat menghindar. Merasakan teror pedang Ye Chen Feng, wajah wanita muda cantik dan yang lainnya berubah. Mereka tidak berani menghadapinya secara langsung dan ingin menghindar. Namun, kecepatan serangan Godless Sword terlalu cepat. Dalam sekejap mata, itu menebas ke arah mereka berempat. Bang, bang. Tubuh dari dua pembangkit tenaga listrik Rilem Master Iblis Bintang 4 langsung dipotong-potong oleh cahaya pedang yang menakutkan ini. Adapun wanita muda yang cantik dan rekannya, meskipun mereka mengandalkan kekuatan Rilem Master Iblis Bintang 5 mereka untuk menyelesaikan krisis, mereka berdua menderita luka berat. Berlari. Kekuatan tempur Ye Chen Feng telah melampaui imajinasi mereka. Mereka tidak berani tinggal lama di sini dan ingin segera melarikan diri. Petir ungu, padamkan untukku. Ye Chen Feng dengan cepat mengirim telapak tangan. Petir ungu yang menakutkan berubah menjadi panjang seratus ribu kaki dan dengan kejam menebas ke arah wanita muda cantik dan teman-temannya. Meskipun wanita muda yang cantik itu telah meramalkan bahaya dan menghindari pukulan fatal dari petir ungu, Rilem Master Iblis Bintang 5 tidak cukup beruntung untuk melarikan diri. Dia tersambar petir ungu dan tubuhnya hampir hancur. Pada saat ini, jiwa pedang tingkat surga berubah menjadi pedang sepanjang beberapa kaki dan menebas. Itu menyeret niat dao yang menakutkan dan pedang membelahnya menjadi dua, membunuhnya. Tiga temannya semuanya dibunuh oleh Ye Chen Feng. Hal ini menyebabkan tiga jiwa wanita muda yang cantik itu ketakutan setengah mati. Dia menyesal telah dirasuki oleh keserakahan dan datang untuk menyerang Ye Chen Feng, menyebabkan dia tidak dapat melepaskan diri dari situasi putus asa yang dia alami. Sekarang, giliranmu. Ye Chen Feng dengan cepat mengepakkan sayap pedangnya dan menyusul wanita muda cantik itu dengan kecepatan yang sangat cepat. Dia memanggil arrai pedang semesta dan meluncurkan serangan seperti gelombang padanya, menekannya sepenuhnya. Boneka iblis, blokir. Wanita muda yang cantik itu tahu bahwa memohon belas kasihan tidak ada gunanya. Dia terus-menerus memanggil boneka iblis dengan kekuatan pertahanan yang sangat kuat untuk memblokir serangan Ye Chen Feng. Namun, arrai pedang semesta telah terus ditingkatkan, dan kekuatannya sebanding dengan artefak suci transcendent tingkat rendah. Di bawah serangan ganas dari arrai pedang semesta, boneka iblis terus-menerus dihancurkan oleh arrai pedang semesta. Mereka tidak bisa mengancam Ye Chen Feng sama sekali. Arrai pedang semesta, serangan semesta. Ketika wanita muda yang cantik itu benar-benar ditekan, Ye Chen Feng mengendalikan arrai pedang semesta untuk menyatu, mengubahnya menjadi pedang ilahi yang tak terkalahkan. Itu turun dari langit dan menebas wanita muda cantik itu dari kehampaan. Dia dengan kejam menabrak tanah, menciptakan kawah besar. Ini sudah berakhir. Ye Chen Feng tidak memberinya kesempatan untuk mengatur nafas. Dia terbang dengan arrai pedang semesta, ingin membunuhnya sekaligus. Kamu ingin membunuhku, coba lagi di kehidupanmu selanjutnya. Wanita muda cantik yang terluka parah itu mengungkapkan jejak kejahatan. Dia dengan cepat mengeluarkan kristal seukuran kepalan tangan yang diisi dengan kekuatan penghancur dan meledakkannya, ingin membunuh Ye Chen Feng. Saat self-exploding kristal meledak, wanita muda cantik itu bersembunyi di kediaman guanya dan menggunakan pertahanan kediaman gua untuk memblokir ledakan self-exploding kristal. Huff, kamu ingin menyakitiku hanya dengan ledakan diri. Ye Chen Feng dengan dingin mendengus. Lapisan cahaya kemasan menyelimuti tubuhnya. Dengan bantuan Golden Glaze Battle Armor, Ye Chen Feng dengan mudah memblokir ledakan kristal tersebut. Primal Chaos Divine Wood, hancurkan untukku. Ye Chen Feng memanggil Primal Chaos Divine Wood. Puncak pohon lima warnanya bergoyang saat dengan ganas menyerang kediaman gua wanita muda yang cantik itu. Di bawah serangan ganas dari Primal Chaos Divine Wood, kediaman gua wanita muda cantik itu terus retak. Pada akhirnya, Primal Chaos Divine Wood menciptakan sebuah lubang besar. Suara mendesing. Tubuh Ye Chen Feng melintas dan terbang ke kediaman gua. Dia meletus dengan kekuatan lebih dari 15 miliar jin dan terus menyerangnya. Dia bertekad untuk membunuhnya. Tunggu, tunggu, selama kamu mau melepaskanku, aku bersedia tunduk padamu. Tidak dapat memblokir serangan ganas Ye Chen Feng, wanita muda cantik, yang lukanya semakin parah. Tidak punya pilihan selain memohon belas kasihan. Dia memohon Ye Chen Feng untuk membiarkannya pergi. Meskipun dia 30% lebih kuat dari tengkorak darah, saat kekuatannya meningkat, penguasa dao biasa tidak lagi layak mendapat perhatian Ye Chen Feng. Ye Chen Feng tidak akan menyanyiakan otak pemakan dewa padanya. Kirim ke saya, kamu tidak layak. Ye Chen Feng tidak tergerak dan terus menyerangnya dengan ganas. Ah! Sebuah suara menyedihkan terdengar di sampingnya. Lengan wanita muda yang cantik itu dipotong oleh jiwa pedang tingkat surga. Sejumlah besar darah menyembur keluar seperti air mancur, menyebabkan dia berteriak dengan suara serak. Mati! Dengan pikiran, Ye Chen Feng mengendalikan jiwa pedang kelas surga untuk menyerang untuk kedua kalinya. Pedang itu membelah kepala wanita muda yang cantik itu dan menghancurkan jiwanya, membunuhnya di tempat. 1648 Tidak buruk, tidak buruk, Anda memberi saya kejutan yang cukup menyenangkan. Ye Chen Feng menempatkan gua wanita cantik itu di alam semesta. Saat dia muncul di luar Faling Star City, suara sedingin es terdengar. Deat Dimon Yaksa mengenakan jubah hitam, seluruh tubuhnya menyatu dengan langit malam. Dia memegang trisula sepanjang 10 kaki di tangannya saat dia perlahan melayang keluar dari awan hitam. Kamu akhirnya tidak bisa tidak ingin menyerang. Otak pemakan dewa menantang surga. Itu sudah merasakan keberadaan Deat Dimon Yaksa. Ye Chen Feng juga waspada terhadapnya, tapi dia masih belum menyerang. Dari sini, orang bisa melihat betapa percaya diri dia dengan kekuatannya sendiri. Benar, saatnya menarik jaring. Dengan angku berbicara, kekuatan Raja Iblis Bintang 6 meletus dari tubuhnya yang kuat. Baiklah, kalau begitu biarkan aku mengalami apakah kamu sekuat rumor yang dikatakan. Meskipun kekuatan Deat Dimon Yaksa sangat menakutkan dan Ye Chen Feng jelas telah kelelahan dari pertempuran sengit, matanya tidak mengungkapkan sedikitpun rasa takut. Kalau begitu mari kita lihat apakah kamu bisa mengeluarkan kartu trufku atau tidak. Saat Deat Dimon Yaksa berbicara, dia mencengkeram trisula dan membangkitkan momentum ruang. Seperti gunung yang mengjulang tinggi, dia menebang Ye Chen Feng. Bang! Trisula bertabrakan dengan pedang roh raksasa. Suara guntur yang keras terdengar, menyebar sejauh jutaan mil. Meskipun trisula di tangan Deat Dimon Yaksa adalah artefak suci setengah transenden dan kekuatannya jauh melampaui pedang roh raksasa, kekuatan fisik Ye Chen Feng benar-benar menekan Deat Dimon Yaksa. Dalam tabrakan langsung, Ye Chen Feng tidak dirugikan. Sebaliknya, dia menjatuhkan trisula. Kekuatanmu lumayan, tapi jika kamu ingin mengalahkanku, kekuatan murni saja tidak cukup. Deat Dimon Yaksa tidak mengungkapkan sedikitpun keterkejutannya. Otot-otot di tubuhnya membengkak dengan cepat dan dia meletus dengan kekuatan yang mengguncang surga. Dengan trisula di tangannya, dia dengan ganas menyerang Ye Chen Feng, benar-benar menekan Ye Chen Feng. Menghadapi serangan pasang surut dari Deat Dimon Yaksa, Ye Chen Feng tidak mundur. Dia meletus dengan kekuatan lebih dari 15 miliar jin untuk menghadapi serangan secara langsung. Dia terlibat dalam pertempuran sengit dengan Deat Dimon Yaksa di luar Falling Star City. Karena keributan besar yang disebabkan oleh pertempuran sengit di antara mereka berdua, banyak pembudidaya dengan kekuatan luar biasa di kota meteor merasa khawatir, menyebabkan mereka muncul satu demi satu dan bersembunyi di kejauhan untuk menyaksikan pertempuran tersebut. Latar belakang seperti apa yang dimiliki orang itu. Dia benar-benar bertarung sengit dengan Deat Dimon Yaksa dan tidak dirugikan. Jika aku tidak salah, orang itu adalah bocah manusia yang membeli cabang tua dari kayu tata ruang. Tapi kenapa hanya Deat Dimon Yaksa yang ingin membunuhnya? Di mana yang lainnya? Kamu terlambat. Sudah ada beberapa kelompok orang yang mencoba membunuh bocah manusia itu, tapi mereka semua dibunuh olehnya. Seorang ahli tingkat Raja Hantu yang awalnya ingin membunuh Ye Chen Feng tetapi telah ditakuti oleh kekuatannya dan bersembunyi dalam kegelapan berjalan keluar dari bayang-bayang dan berbicara dengan suara rendah. Apa? Kehebatan bocah manusia itu sangat menakutkan. Tidak peduli seberapa menakutkannya dia, itu tidak berguna. Setan Mati Yaksa bukanlah seseorang yang bisa dia tangani. Legenda mengatakan bahwa Setan Mati Yaksa pernah membunuh seorang ahli dewa setengah dao. Kekuatan sejatinya sebanding dengan tingkat dewa sejati pakar. Banyak orang sangat akrab dengan Deat Dimon Yaksa dan tahu betapa menakutkannya dia. Jadi, mereka tidak memiliki harapan yang tinggi untuk Ye Chen Feng. Adapun Ye Chen Feng, dia juga mengalami teror dari Deat Dimon Yaksa ketika dia meletus dengan kekuatan yang mengguncang surga. Dia telah melepaskan kekuatan penuh dari tubuh fisiknya, dan baru saat itulah dia bisa bertarung secara merata dengan Deat Dimon Yaksa. Junior, saatnya permainan berakhir. Biarkan aku mengirimmu ke alam baka. Deat Dimon Yaksa tiba-tiba mengungkapkan senyum aneh. Dia membuka mulutnya dan memuntahkan api emas gelap yang membombardir Ye Chen Feng dari jarak dekat. Dalam sekejap, Ye Chen Feng ditelan utuh. Ini adalah api suci roh sejati. Merasa kulitnya, yang sebanding dengan artefak suci roh sejati tingkat rendah, sedang dibakar oleh api emas gelap, Ye Chen Feng mengerutkan kening. Dia segera menebak bahwa nyala api ini kemungkinan besar adalah api suci roh sejati yang legendaris. Api suci roh sejati, bakar dia untukku. Deat Dimon Yaksa memuntahkan seteguk esensi darah ke dalam api suci roh sejati, menekan kekuatannya. Itu membakar tubuh Ye Chen Feng, ingin membakarnya menjadi abu. Kayu Dewa Primal Chaos melahap. Ketika sejumlah besar api suci roh sejati memasuki tubuh Ye Chen Feng melalui pori-porinya, kayu ilahi Primal Chaos yang berakar pada inti daunnya memperpanjang puluhan ribu akar lima warna, menutupi seluruh tubuh Ye Chen Feng. Mereka dengan panik melahap api suci roh sejati untuk melindungi diri mereka sendiri. Pada saat berikutnya, Ye Chen Feng mengendalikan roh pedang kelas surga untuk terbang keluar dari Laut Jiwa. Itu berubah menjadi cahaya putih tiada taraf di udara, dan dengan kekuatan kehancuran, itu menebas ke arah Dead Dimon Yaksa. N Dead Dimon Yaksa sedikit mengernyit dan mengangkat risula, menetralisir serangan pasti membunuh roh pedang tingkat surga. Api suci roh sejati terus menyala. Dead Dimon Yaksa jelas menyadari betapa menakutkannya api suci roh sejati itu. Dia nyaris lolos dari kematian untuk menaklukkannya, dan dia tidak percaya bahwa Daulort Bintang 2 seperti Ye Chen Feng bisa menolaknya sama sekali. Namun, ketika dia tanpa henti memuntahkan api suci roh sejati untuk membakar Ye Chen Feng, dia menyadari bahwa Ye Chen Feng tidak hanya tidak menunjukkan tanda-tanda rasa sakit, api suci roh sejati yang dia keluarkan malah mengalir dengan kecepatan ekstrim. Ini menyebabkan keterkejutan di wajahnya menjadi lebih padat. Apa yang dia punya? The Dead Dimon Yaksa melihat jejak keanehan. Dia merasa bahwa Ye Chen Feng menyembunyikan rahasia besar, dan dia buru-buru menarik api suci roh sejatinya. Formasi Pedang Alam Semesta Pada saat Dead Dimon Yaksa menarik api suci roh sejatinya, 170 pedang suci roh sejati keluar dari tubuh Ye Chen Feng dan melayang di atasnya. Mereka berubah menjadi pedang suci yang tak terkalahkan yang menebas ke arahnya dari jarak dekat dan meledakannya kembali dengan satu serangan. Setelah itu, Ye Chen Feng mengendalikan jiwa pedang kelas surga dan menggabungkannya ke dalam formasi pedang semesta, meningkatkan kekuatan formasi pedang semesta tanpa batas. Dia menyimpulkan berbagai bentuk serangan formasi pedang dan menyerang Dead Dimon Yaksa dengan sekuat tenaga. Menarik, aku tidak menyangka kamu memiliki begitu banyak rahasia. Menghadapi serangan formasi pedang alam semesta yang sebanding dengan artefak suci transcendent kelas bawah, Yaksa Iblis Mati tidak mundur. Dia dengan cepat menyimpulkan Dao Will dan melambaikan Trisula dengan cepat, menjalin bayangan Trisula yang menakutkan untuk menyerang formasi pedang semesta. Pedang berkabut dari Dao Besar Ketika Ye Chen Feng melihat bahwa formasi pedang semesta masih tidak mampu menekan Yaksa Setan Mati, dia terus mengubah gerakannya. Memegang pedang spiritual raksasa di tangannya, dia menebas cahaya pedang yang berasal dari Dao Langit dan Bumi. Itu merobek ruang dengan kejam menebas Trisula Dead Demon Yaksa yang menghalangi di depannya. Dalam sekejap, kekuatan Dao Will terus-menerus menyerang tubuh Dead Demon Yaksa dan memaksanya mundur puluhan meter. Apa, The Dead Demon Yaksa sebenarnya dipaksa mundur oleh bocah manusia itu? Astaga, bagaimana kekuatan pertempuran bocah manusia itu bisa begitu menakutkan? Ini terlalu mengejutkan. Menyaksikan adegan Dead Demon Yaksa dipaksa mundur oleh Ye Chen Feng, semua orang yang hadir menunjukkan ekspresi kaget yang dalam. Mereka dikejutkan oleh kecakapan pertempuran mengejutkan Ye Chen Feng. Tidak buruk, tidak buruk. Kamu benar-benar memberiku kejutan besar. Layak bagiku untuk menggunakan kekuatan penuhku untuk membunuhmu. Dead Demon Yaksa mengungkapkan ekspresi menyeramkan. Pakaian perang hitam muncul di permukaan tubuh berototnya, menutupi seluruh tubuhnya. Menara hitam yang ingin dia keluarkan untuk ditukar dengan cabang kayu tata ruang juga muncul di telapak tangannya, menekan ke segala arah. Menara hitam berlapis sembilan, tekan. Dead Demon Yaksa meraung saat dia menyerang dengan menara hitam. Dengan kekuatan penekan yang mencekik, itu menekan Ye Chen Feng. Dalam sekejap menara hitam berlapis sembilan menekan Ye Chen Feng dan membatasi gerakannya, pedang hitam kelas artefak Transcendent Sein kelas rendah muncul di tangan Dead Demon Yaksa. Itu disegel dengan pedang hitam yang kuat. Dengan satu serangan pedang, itu merobek kekosongan dan menghancurkan formasi pedang semesta. Dengan kekuatan iblis yang menakutkan, itu menembus ke arah Ye Chen Feng, ingin membunuhnya sekaligus. 1649 Chaos Divine Wood muncullah. Pada saat kritis ini, Ye Chen Feng memanggil Chaos Divine Wood untuk memblokir di depannya. Dia meminjam kekuatan dewa Chaos Divine Wood untuk memblokir serangan ganda Dead Demon Yaksa. Ledakan. Ledakan. Pagoda hitam sembilan lapis menekan Chaos Divine Wood sementara Demon Sealing Black Sword dari Dead Demon Yaksa menebas Chaos Divine Wood pada saat yang sama. Menghadapi dua serangan fatal pada saat yang sama, Chaos Divine Wood berdiri kokoh, menghalangi gerakan membunuh Dead Demon Yaksa. Hem, kayu suci macam apa ini? Mata Dead Demon Yaksa melebar saat dia menatap Chaos Divine Wood yang memancarkan cahaya ilahi lima warna di udara. Matanya terbakar oleh keinginan. Dia memiliki perasaan bahwa Chaos Divine Wood yang Ye Chen Feng panggil bahkan lebih berharga daripada cabang spatial Divine Wood yang ingin dia beli. Jika dia bisa mendapatkannya, dia mungkin bisa mengambil langkah tersulit dan menerobos ke alam dewa iblis. View, Raja Iblis Level 6 memang tidak mudah Ye Chen Feng telah menggunakan hampir semua kemampuannya, tapi dia masih tidak bisa melukai Dead Demon Yaksa. Ini membuatnya sangat memahami perbedaan tingkat kultivasi dan betapa mengerikannya Dead Demon Yaksa. Bocah manusia, sepertinya aku bisa mendapatkan banyak harta tak terduga setelah membunuhmu. Dead Demon Yaksa mengungkapkan senyum kejam. Dia mengendalikan pagoda hitam sembilan lapis dan dengan ganas menyerang Ye Chen Feng dengan pedang penyegel iblis, bertekad untuk membunuhnya. Pedang tanpa jiwa. Kekuatan Dead Demon Yaksa terlalu menakutkan. Dia adalah musuh terkuat yang Ye Chen Feng temui sejauh ini. Dia tidak berani menahan diri dan menyimpulkan empat diagram dao tingkat surga hingga batasnya, menggunakan gerakan terkuatnya. Pedang menebas, dan cahaya di seluruh ruang langsung ditelan. Cahaya pedang yang menakutkan tanpa ampun menebas Dead Demon Yaksa. Pedang penyegel iblis, buka segelnya. Merasakan ketakutan dari serangan Ye Chen Feng, Dead Demon Yaksa dengan cepat melepaskan segel pada Demon Sealing Sword. Energi iblis yang kuat meletus dari pedang penyegel iblis, berubah menjadi wajah iblis jahat. Bersamaan dengan bayangan pedang yang merobek ruang, wajah itu bertemu langsung dengan pedang tak bertuhan Ye Chen Feng. Gemuruh. Kedua serangan itu bertabrakan, menyebabkan ruang bergetar sekali lagi. Saat dua serangan mengerikan itu bertabrakan, retakan spasial kecil terus menyebar. Sepertinya seluruh ruang akan hancur kapan saja. Kekuatan macam apa ini? Ye Chen Feng tidak menyangka bahwa pedang penyegel iblis di tangan Dead Demon Yaksa bukan hanya artefaksin Transcendent kelas bawah. Ada energi iblis yang kuat tersegel di dalam pedang. Dia dikejutkan oleh metode dan yayasan Dead Demon Yaksa. Iblis mati Yaksa ini pasti mendapatkan warisan dari sosok yang hebat. Kalau tidak, dia tidak akan memiliki begitu banyak harta. Perlu dicatat bahwa senjata Sein mencapai surga kelas rendah jelas merupakan harta paling berharga dari sebuah sekte di alam King Yun. Bahkan kekuatan penguasa seperti Klan Langit Hijau hanya memiliki dua senjata pencapai surga tingkat rendah. Namun, Dead Fin Yaksa sendiri memiliki dua artefak suci Transcendent, dan dia bahkan mengenakan baju besi pertempuran artefak suci semi-transcendent yang kuat. Yayasannya terlalu mengejutkan. Pedang Penyegel Iblis, tebas. Menggunakan kekuatan penyegelan pedang penyegel iblis untuk memblokir pedang tanpa jiwa, Dead Demon Yaksa memegang pedang penyegel iblis dengan erat dengan kedua tangan dan menebas lagi. Pancaran pedang yang menakutkan menembus dua serangan intens dan menebas ke arah Ye Chen Feng dengan kekuatan tak berujung. Chaos Divine Wood, hancurkan. Merasa bahwa pancaran pedang Dead Demon Yaksa telah benar-benar terkunci padanya, Ye Chen Feng segera mengendalikan Chaos Divine Wood untuk menghadapinya dan menghancurkan tebasan pedang penyegel iblis. Aku ingin melihat berapa kali kamu bisa memblokir seranganku. Dead Demon Yaksa melihat Chaos Divine Wood yang telah menghancurkan serangannya lagi dan lagi. Dengan aura iblis yang mengejutkan, Dead Demon Yaksa menyerang Ye Chen Feng, sepenuhnya menekan serangannya. Formasi Pedang Kosmos Saat Dead Demon Yaksa menyerang, Ye Chen Feng segera mengendalikan Cosmos Sword Formation untuk memblokir serangan Dead Demon Yaksa. Namun, Dead Demon Yaksa telah membuka Demon Sealing Sword dan kekuatan serangannya telah melonjak ke tingkat yang sangat menakutkan. Jiwa Pedang Peringkat Surga Ye Chen Feng telah bergabung ke dalam formasi Pedang Kosmos, tapi dia tidak bisa memblokir serangan ganas untuk sesaat. Dia dipaksa mundur oleh Demon Sealing Sword. Pemogokan Kosmos Dengan serangannya ditekan, Ye Chen Feng segera mengendalikan 170 Pedang Suci sejati tertinggi untuk bergabung bersama dan menebas Dead Demon Yaksa. Pagoda Hitam Berlapis 9 Hancurkan Pikiran Dead Demon Yaksa bergerak dan Pagoda Hitam Berlapis 9 dengan cepat terbang dan bertabrakan dengan Kosmos Sword secara paksa menyebarkan gerakan membunuh Ye Chen Feng. Huh, sepertinya dengan kekuatanku saat ini, aku tidak akan bisa membunuhnya. Kekuatan Dead Demon Yaksa terlalu menakutkan. Ye Chen Feng merasa bahwa dia tidak memiliki peluang untuk menang. Selain itu, efek amplifikasi garis keturunan Grand Miss mulai berkurang. Ye Chen Feng ingin mundur secepat mungkin. Pagoda Hitam 9 Lapis Menekan Langit dan Bumi Setelah memahami niat Ye Chen Feng, Dead Demon Yaksa terus memuntahkan seteguk esensi darah dari Pagoda Hitam 9 Lapis. Dia mengendalikan Pagoda Hitam Berlapis 9 untuk terus berkembang sampai seukuran gunung, menekan langit dan bumi, tidak memberi Ye Chen Feng kesempatan untuk melarikan diri. Primal Chaos Divine Wood Dukung Langit dan Bumi Menghadapi serangan Pagoda Hitam Berlapis 9, Ye Chen Feng segera mengendalikan kayu ilahi Primal Chaos untuk terus tumbuh hingga tingginya beberapa ratus kaki. Itu mendukung langit dan bumi, merobek penindasan Pagoda Hitam Berlapis 9. Memotong Sementara Primal Chaos Divine Wood menekan Pagoda Hitam Berlapis 9, Dead Demon Yaksa mendekati Ye Chen Feng dan menebas Ye Chen Feng dengan Demon Sealing Sword, memaksa Ye Chen Feng untuk bertahan dengan sekuat tenaga. Huh, momentum bocah manusia itu hilang. Iya, meskipun bocah manusia itu menentang surga, jarak antara dia dan iblis kematian Yaksa terlalu besar. Dia tidak bisa mengandalkan kekuatan eksternal untuk menebusnya. Melihat Ye Chen Feng mundur selangkah demi selangkah dan ditekan oleh Dead Devil Yaksa, banyak orang mengungkapkan ekspresi Sadenfrude. Ada juga banyak ahli manusia yang bersimpati dengan Ye Chen Feng. Namun, kekuatan Dead Demon Yaksa terlalu menakutkan. Pakar manusia yang menonton dari jauh tidak berani membantu. Mereka hanya bisa menyaksikan Ye Chen Feng dipukul oleh pedang Dead Demon Yaksa dan menabrak tanah, menciptakan kawah besar. Petir ungu, hancurkan. Dead Demon Yaksa menggunakan Demon Sealing Sword dan menebas Ye Chen Feng. Petir ungu muncul di telapak tangan Ye Chen Feng. Dia menyerang dengan telapak tangannya, dan petir ungu sepanjang 10 ribu kaki ditembakkan, menembus langit dan membombardir Dead Demon Yaksa. Ketika Dead Demon Yaksa memegang Demon Sealing Sword dan menebas gunung pedang yang megah untuk memecahkan petir ungu yang menakutkan, Ye Chen Feng mengambil keuntungan dari fakta bahwa efek amplifikasi darah Hong Meng belum hilang untuk mengirimkan lebih banyak petir ungu ke menyerang Dead Demon Yaksa. Meskipun petir ungu adalah artefak suci semi-transenden, serangan ekstrim break-nya tidak lebih lemah dari artefak suci transcendent tingkat rendah biasa. Di bawah serangan petir ungu, serangan Dead Demon Yaksa dibatasi. Namun, Ye Chen Feng tahu bahwa setelah efek amplifikasi darah Hong Meng hilang, dia tidak punya pilihan selain bersembunyi di alam kosmos. Aku tidak menyangka kamu memiliki begitu banyak harta untukmu. Kamu benar-benar hadiah terbaik yang diberikan surga kepadaku. Niat membunuh di mata Dead Demon Yaksa semakin tebal karena terus merangsang potensinya sendiri. Memegang pedang penyegel iblis, pedang itu menebas serangan petir ungu. Itu bertekad untuk membunuh Ye Chen Feng dan mengambil semuanya darinya. Pedang tak bertuhan. Dalam menghadapi bahaya, Ye Chen Feng tidak menunggu kematian. Dia membakar kidarahnya yang kuat dengan segala cara, menyimpulkan empat dao menjadi ekstrim dan mengaktifkan serangan terkuat dari jiwa pedang tingkat surga. Dia menggunakan pedang tak bertuhan untuk secara paksa menangkis serangan Dead Demon Yaksa dan mencoba untuk keluar. Demon Sealing Power, hancurkan. Dia tidak mengelak dan terus mengaktifkan Demon Sealing Power di Demon Sealing Sword. Dia dengan paksa melawan pedang tak bertuhan Ye Chen Feng, tidak memberi Ye Chen Feng kesempatan untuk melarikan diri. Melihat bahwa Ye Chen Feng tidak dapat bertahan lebih lama lagi dan hendak menarik Chaos Divine Wood dan bersembunyi di alam kosmos, sesosok buram tiba-tiba muncul, memegang pedang yang tak terkalahkan. Cahaya pedang yang lebih menyilaukan dari matahari terjalin dan menebas Dead Demon Yaksa. 1650 Bam! Dead Demon Yaksa, yang tak terkalahkan dan tak terkalahkan beberapa saat yang lalu, terhempas oleh serangan pedang ini. Darah mengalir di gagang Demon Sealing Sword. Apa kamu baik-baik saja? Setelah menebas punggung Dead Demon Yaksa dengan satu serangan, sosok buram itu berangsur-angsur menjadi lebih jelas, memperlihatkan wajah muda yang tampan. Yue Ye Ming! Ye Chen Feng terkejut melihat pria yang telah menyelamatkannya pada saat kritis seperti itu. Dia tidak menyangka Yue Ye Ming, yang dia temui secara kebetulan, akan menyelamatkannya pada saat kritis seperti itu. Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan rasa terima kasih, terima kasih atas bantuanmu. Aku baik-baik saja. Kamu hanya fokus untuk memulihkan diri. Serahkan orang-orang serakah itu padaku. Saat dia berbicara, Yue Ye Ming memegang pedang cahaya yang panjangnya enam kaki dan enam inci. Lampu pedang yang tak terhitung jumlahnya terjalin saat dia menyerang Dead Devil Yaksa. Kamu mencari kematian. Dead Demon Yaksa tidak menyangka Yue Ye Ming akan menyelamatkan Ye Chen Feng pada saat kritis seperti itu. Dia menjadi marah dan menyerbu ke depan dengan Demon Sealing Sword. Bam! Dua pedang suci bermutu tinggi bertabrakan, dan ledakan yang dihasilkan menghancurkan kehampaan. Meskipun tingkat kultifasi Yue Ye Ming lebih rendah dari Dead Demon Yaksa, dia tidak dirugikan. Sebaliknya, dia menekan serangan Dead Demon Yaksa. Pedang suci kelas menengah. Mata Dead Demon Yaksa melebar saat dia melihat pedang cahaya di tangan Yue Ye Ming. Matanya terbakar dengan keinginan. Artefak suci tingkat menengah jarang muncul di luar Void God Realm, dan nilainya tidak terbayangkan. Aku tidak menyangka kamu berasal dari Void God Realm. Sayangnya, kamu seharusnya tidak memprovokasiku. Dead Demon Yaksa mengungkapkan senyum ganas dan mengungkapkan kartu truf terakhirnya, yang jarang dia gunakan. Chaos Essence Pearl, Amplifikasi Kekuatan Dead Demon Yaksa meraum dan menyatu dengan mutiara artefak suci tingkat rendah di tubuhnya. Dia langsung melompat satu level dan mencapai level Dewa Iblis tingkat rendah. Huff! Kamu terlalu naif jika ingin membunuhku hanya sebagai Dewa Iblis kelas 1. Yue Ye Ming mencibir dan menggunakan kartu trufnya untuk membuka segel kekuatan yang kuat di tubuhnya. Dalam sekejap mata, kekuatan Yue Ye Ming meningkat dengan mantap, dan itu langsung melampaui batas alam Dao Lord Bintang 6 dan mencapai alam Dewa Dao juga. Setelah menyeberang ke alam Dewa Dao, kekuatan Yue Ye Ming masih meroket. Pada akhirnya, itu berhenti di puncak alam Dewa Dao Bintang 1, yang beberapa kali lebih menakutkan daripada Yaksa Iblis kematian. Apa? Kartu truf macam apa ini? Dead Demon Yaksa tidak menyangka kartu truf Yue Ye Ming bahkan lebih menantang surga daripada miliknya. Untuk pertama kalinya, jejak kegelisahan muncul di hatinya. Jika kamu dapat memblokir sepuluh gerakanku, aku akan menyelamatkan hidupmu. Rambut panjang Yue Ye Ming berkibar tertiup angin. Semangat kepahlawanannya luar biasa. Dia seperti rok emas, memancarkan niat pedang yang menakutkan dan tak terkalahkan saat dia menyerang Iblis kematian Yaksa. Menara Hitam, tekan langit dan bumi. Saat Yue Ye Ming menyerang, Deat Devil Yaksa segera mengendalikan Menara Hitam, artefak suci transcendent tingkat rendah, untuk menekan Yue Ye Ming. Dia ingin memperlambatnya dan mengurangi serangannya. Merusak. Murid Yue Ye Ming mengerut. Sinar pedang yang mengejutkan melesat ke langit dan ke sembilan langit. Itu mengaduk ruang saat menebas Menara Hitam berlapis sembilan, dan langsung menebas Menara Hitam yang sangat kuat itu. Setelah menebas Menara Hitam, sinar pedang menakutkan yang ditembakkan ke langit menebas seperti merkuri menuju Deat Devil Yaksa yang ekspresinya berubah drastis. Dia harus bertahan dengan sekuat tenaga dengan Demon Sealing Sword. Deat Devil Yaksa mengandalkan kekuatannya yang kuat untuk secara paksa menahan sisa kekuatan sinar pedang Yue Ye Ming. Penglihatannya kabur, dan sinar pedang tiba-tiba mendekatinya seperti sambaran petir. Dia tidak punya waktu untuk berpikir sama sekali, apalagi mengelak. Dia hanya bisa bertahan dengan sekuat tenaga dengan Demon Sealing Sword. Ledakan. Tebasan kedua Yue Ye Ming mendarat di Demon Sealing Sword yang ditempatkan di depan dada Deat Devil Yaksa. Pedang yang menakutkan itu mungkin melewati pedang penyegel iblis dan terus-menerus menyerang tubuhnya, menghancurkan pertahanannya dan memaksanya untuk mundur berulang kali. Tebasan dimensi. Tanpa memberi Deat Devil Yaksa kesempatan untuk mengatur nafas, Yue Ye Ming meluncurkan gerakan ketiganya. Ruang bergetar hebat, dan tebasan bulan sabit yang sepertinya datang dari luar angkasa merobek celah di ruang angkasa. Menyeret kekuatan ruang yang menakutkan, itu menebas Deat Devil Yaksa dengan kecepatan beberapa kali lebih cepat dari kecepatan cahaya, menyebabkan dia jatuh ke tanah dari udara. Gu, kekuatan yang mengerikan. Siapa pemuda itu? Deat Devil Yaksa sebenarnya bukan lawannya. Dia yang menjual cabang tua dari kayu ilahi spasial. Aku benar-benar tidak menyangka dia memiliki kekuatan seperti itu di usianya. Jika aku tidak salah, dia seharusnya berasal dari alam Void God. Dia pasti dari Void God Realm. Hanya di sana yang bisa melahirkan kejeniusan yang tak tertandingi. Menyaksikan adegan Yue Ye Ming menerbangkan Deat Devil Yaksa, para penonton sangat terkejut dengan kekuatan Yue Ye Ming. Bahkan Ye Chen Feng kagum dengan kekuatannya. Kenapa aku merasa dia begitu akrab? Melihat Yue Ye Ming menunjukkan kekuatannya yang tak terkalahkan, Ye Chen Feng memiliki perasaan aneh di hatinya. Perasaan yang tak terlukiskan sepertinya memberitahunya bahwa dia harus mengenal Yue Ye Ming. Langkah keempat, Yue Ye Ming meraung. Dengan kilatan cahaya di bawah kakinya, dia mencengkeram pedangnya dan terus menyerang Deat Devil Yaksa. Dengan tebasan pedang, Yue Ye Ming secara aneh menghilang dari kehampaan. Dan saat dia menghilang, gunung pedang yang menjulang tinggi dan tak terkalahkan muncul dalam kehampaan yang sunyi. Itu merobek kekosongan, membawa serta kekuatan penghancur saat menebas ke arah Deat Devil Yaksa yang sedang berjuang untuk terbang keluar dari lubang. Bang! Tidak dapat mengelak, Deat Devil Yaksa bertemu dengan kepala gunung pedang Yue Ye Ming. Sekali lagi, dia dikirim terbang oleh Yue Ye Ming, menabrak tanah. Darah dalam jumlah besar mengalir keluar dari retakan di armor tempurnya, membuatnya merah. Pengapian Inti Dao. Meski terluka parah, Deat Devil Yaksa tidak menyerah. Dia menggertakkan giginya dan menyalakan sumber kekuatannya, dengan paksa menstabilkan lukanya. Kemudian, dia menggunakan jurus pembunuhan terkuatnya untuk menyerang Yue Ye Ming. Namun, Yue Ye Ming beberapa kali lebih kuat darinya. Ditambah dengan fakta bahwa artefak suci kelas menengah terlalu kuat, jurus pembunuhnya tidak mampu membalikkan keadaan. Itu terbelah oleh pedang Yue Ye Ming, dan cahaya pedang yang menakutkan mendarat di tubuhnya lagi. Itu merobek pakaian perangnya dan meninggalkan luka yang dalam di dadanya. Yaksa, sepertinya kamu tidak akan bisa bertahan sepuluh langkah dariku. Yue Ye Ming melihat Deat Devil Yaksa yang terluka parah dan sangat lemah dan berkata, baik, biarkan aku mengirimmu ke Yellow Springs dengan satu gerakan. Pedang pemecah ekstrim bersayap. Tubuh Yue Ye Ming menghilang lagi. Saat berikutnya, kehampaan yang kacau tiba-tiba terbelah, membentuk jurang yang aneh. Banyak lampu pedang yang tak terkalahkan ditembakkan dari jurang, seolah ingin menghancurkan dunia, langsung menelan Deat Devil Yaksa yang berteriak ketakutan dan bertahan dengan seluruh kekuatannya. Ledakan. Saat pedang pemecah ekstrim bersayap menebas, tanah dalam radius beberapa mil amruk. Kekuatan mengerikan menghancurkan segalanya, menciptakan jurang maut di luar kota meteor. Dan Deat Devil Yaksa, yang kekuatannya sebanding dengan Dewa Iblis Bintang 1, telah lama berubah menjadi abu, mati di bawah pedang penghancur ini. Mengerikan, kekuatan pedang ini terlalu mengerikan. Apa asal usul Yue Ye Ming ini? Dia benar-benar tahu teknik pedang yang begitu menakutkan. Setelah menyaksikan kekuatan destruktif Yue Ye Ming, Ye Chen Feng sangat terkejut. Belum lagi Deat Devil Yaksa, dia merasa bahwa bahkan jika Vingot Torque Dragon pulih dari lukanya, itu mungkin tidak dapat menahan serangan pedang ini. Kayu pergantian kematian terlalu berharga. Menukarnya dengan kayu ruang ilahi agak tidak adil bagimu. Peninggalan Yaksa ini akan diberikan kepadamu sebagai kompensasi. Setelah membunuh Deat Devil Yaksa, Yue Ye Ming tidak mengambil hartanya dan malah memberikannya kepada Ye Chen Feng. Terima kasih banyak, Ye Chen Feng pasti akan membalas kebaikanmu di masa depan. Ye Chen Feng tidak berdiri dalam upacara dengan Yue Ye Ming. Menekan luka-lukanya, dia terbang dan mengambil semua sisa-sisa Deat Devil Yaksa. Kaka Ye terlalu sopan. Kita akan bertemu lagi suatu hari nanti. Dengan itu, tubuh Yue Ye Ming berkedip, berubah menjadi cahaya pedang yang membubung ke langit, menghilang ke dalam kehampaan yang kacau.